Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Bawakan khas kepada anda oleh Akademi Youtuber Malaysia Sebuah inisiatif e-didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia Tumbukan perhatian anda Siaran langsung akan bermula sebentar lagi Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini Pastikan diisi dalam tempoh yang didetapkan Terima kasih 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 Secara langsung daripada channel Cikgu Sobek Ayu Dan melalui Laman Facebook PPD Tuaran Ngatakan sukuan anda Dengan menekan butang subscribe Pada channel siaran ini bagi yang belum subscribe Siaran ini akan berlangsung selama 2 jam Penonton juga diingatkan agar menghantar komen dan gambar profil yang bersesuaian untuk tontonan umum sepanjang program ini Mohon cakna dengan kerjasama daripada semua pihak Pautan kehadiran akan diberikan sebelum tamat sesi berakhir Mohon agar semua dapat mengikuti sesi ini hingga selesai Apa kabar semua Baru selesai rasanya tuan-tuan dan perempuan rakan-rakan guru Mengadakan PDPR pada hari ini Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat Happy gembira dalam melaksanakan tugas dalam keadaan apapun sekali Kalau pergi tanjung keramat Anak manis juga diangkat Bersama kita memohon rahmat Moga majlis mendapat berkat Sebelum program dilanjutkan Mulai kiranya Kita memohon restu daripada Allah SWT Dengan itu Majlis dengan sukacitanya menjemput dan mempersilahkan Ustaz Elias Haji Idris Daripada unit pendidikan Islam Pejabat Pendidikan Daerah Tuaran Bagi mengetuai bacaan doa Majlis mempersilahkan dengan sukacitanya Dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Segala puji dan puja hanya untuk Tuhan sekalian alam Salawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW Ali keluarga dan para sahabatnya Ya Allah Ya Tuhan kami Tuhan yang menguasai langit dan bumi Hanya padamu kami panjangkan kesyukuran Atas segala rahmat dan berkahmu ke atas kami Ya Allah Ya Hayu Ya Qayyum Bersempurna dengan program Memperkasa PBD melalui modul Berfokus Alternatif PDPR PKP 3.0 ini Kami ingin memohon inayah dan taufiqmu Ya Allah Purniakanlah kesejahteraan Dan kebahagiaan serta Kesihatan jasmani dan rohani Bukakanlah hati-hati kami Lapangkanlah dada kami Untuk menerima ilmu pengetahuan Serta bimbingan Dalam melaksanakan tanggungjawab kami Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Kami memohon dengan kudrat dan iradahmu Purniakanlah kekuatan dan ketabahan Dalam menjalankan tanggungjawab kami Dan anugerahilah kejayaan dan kecemerlangan Kepada kami dalam semua bidang yang kami jeburi Ya Allah Ya Farijal Ham Wa Ya Kasifal Gham Tambahkanlah kepada kami Kecintaan kepada segala kebaikan Jadikanlah kami orang yang istiqamah Dalam menabur bakti dan membangunkan umat Masyarakat, bangsa dan agama Seterusnya jadikanlah negara kami Sebuah negara yang Mendapat limpaan rahmat dan nikmat di sisimu Kekalkanlah keamanan dan kemakmuran negara kami Sepanjang zaman Allahumma ja'al jama'ana Hatha jama'an maruhuma Watafaruqna min ba'adihi Tafaruqan ma'asuma Wala taj'alillahumma Fina wala ma'ana Wala mayathbawna saqiyan Wala matrudan Wala mahruman Rabbana atina fid dunia hasana Wafil akhirati hasana Waqin azaban nar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Diucapkan kepada Ustaz Alias Mohon maaf Ada sedikit Teknikal problem di peningkat kita Walaubagaimanapun Dalam keadaan sekarang Kita perlu meneruskan Aktiviti kita dengan Mendoakan yang terbaik Sekali lagi Bagi pihak AJK pelaksana kita Merekamkan atau memohon Jutaan maaf Kalau ada sedikit kekurangan Tuan-tuan dan puan-puan Selamat datang Diucapkan sekali lagi Yang berusaha Se'alulukan sekali lagi Kehadiran yang berbahagia Puan Najah Wanihim Binti Osman Pegawai pendidikan Daerah Tuaran Selamat datang Puan Najah Semoga Puan Najah Sehat walafiat Turut hadir bersama-sama Ya turut hadir bersama-sama kita Pada petang ini Tuan Riz Dilina Selaku timbalan PPD Sektor pembelajaran Rakan-rakan timbalan PPD Daripada pejabat pendidikan Daerah Tuaran Dan yang kita alu-alukan Kehadirannya Tuan-tuan dan puan-puan Sudah pastilah Tetamu istimewa kita Pada petang ini Dr. Laina Sungat Daripada Pegawai SIC Pejabat pendidikan Daerah Keningau Dan tak lupa juga Tuan-tuan dan puan Senyuman kehadiran Tuan-tuan dan puan Rakan-rakan guru Yang berada daripada Tuaran Daripada seluruh Sabah Dan seluruh Malaysia Yang dapat hadir Bersama-sama kita Kami mengaluh-alukan Kehadiran Tuan-tuan dan puan-puan Dalam aktiviti Atau dalam program kita Pada petang ini Tuan-tuan dan puan-puan Majlis kita teruskan lagi Dengan ucapan Alu-aluan Daripada yang berusaha Puan Najwaanihim Osman Selaku pegawai pendidikan Daerah Tuaran Sabah Dengan segala hormatnya Majlis mempersilahkan Silakan Terima kasih Encik Maslin Pegawai Sisi Plus Di Daerah Tuaran Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu'ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad Wa'ala alihi wa sahbihi ajmain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Salam BPD Tuaran Sederap menerajui perubahan Sabah hebat Katakan tidak kepada nomor 16 Dan katakanlah kepada 10 terbaik Yang berusaha Encik Rosilina Timbalan BPD Tuaran Sektor Pembelajaran Semua yang berada Sama ada Dalam komiti Ataupun yang mengikuti siaran ini Di mana sahaja berada Terima kasih kerana Bersama-sama kami dalam Satu lagi usaha Untuk kita Mendalami ilmu Ataupun untuk kita Sama-sama Berbincang Berkaitan dengan Isu-isu semasa Terutama dalam dunia pendidikan Tuan-tuan dan puan-puan Pada penghujung tahun 2019 Dunia dikejutkan dengan Satu pandemik Satu fenomena pandemik COVID-19 Dan bermula pada 18 Mac 2020 Apabila kerajaan Mengisytiharkan KKP 1.0 Banyak aktiviti yang Tidak dapat dijalankan Termasuklah aktiviti-aktiviti pendidikan Di mana Semua institusi pendidikan Perlu beroperasi Dengan cara baru Dengan kaedah yang baru Dan Ini semua memerlukan Daripada Para pendidik di sekolah Semua pegawai di PPD Di JPN Malah di peringkat kementerian Untuk mencari Alternatif-alternatif Yang boleh digunakan Untuk memastikan Kelistarian pendidikan Dapat diteruskan Jadi untuk itu Pada hari ini Kita Mengusahakan satu lagi Alternatif PDPR PGP 3.0 Sebagai salah satu Daripada Alternatif Untuk memperkasakan PPD Dan Apa yang kita Kongsikan pada hari ini Walaupun Dianjurkan oleh PPD tuaran Dan ditujukan khas untuk Warga tuaran Tetapi Saya harap Ianya akan memberikan Manfaat Kepada semua Warga pendidik Di mana sahaja Berada Dengan Perubahan-perubahan Yang berlaku Dari semasa ke semasa Akibat daripada Pandemik COVID-19 Maka Kita Sebagai warga pendidikan Perlu Beranjak Perlu melakukan Banyak Perubahan-perubahan Sama ada Perubahan dari segi Pemikiran kita Dari segi Tingkah laku Ataupun Perubahan dari segi Membuat keputusan Jadi Seperti yang Telah dionggungkan oleh Kerajaan Di mana Pemansuhan UPSR Pada tahun Permula pada tahun Lepas tidak ada lagi UPSR Kemudian PD3 juga Ditanggungkan Dipatalkan Untuk tahun ini Maka Kita Perlu melihat Kepada Pentaksiran Belik darjah Terutama sekali Untuk Murid-murid yang Berada di sekolah rendah Jadi Bagaimanakah Cara kita Untuk memperkasakan PBD itu Terutama sekali Untuk murid-murid Yang berada di sekolah rendah Dan juga Tidak terkecuali Murid-murid yang Berada di sekolah Menengah Maka kita Perlu ada Keperbagaian Kaedah Oleh itu Pada hari ini Kita akan berkongsi Dengan salah seorang Pegawai SIC Cemberlang Daripada BPD Keningau Berkongsi dengan kita Alternatif Yang akan Digunakan PDPR PQP 3.0 Mudah-mudahan Perkongsian Yang akan Diberikan Ataupun akan Dikongsikan Bersama oleh Pencerama kita Dr. Laima pada Hari ini Akan menjadi Satu panduan Bukan sahaja Untuk Semua Warga pendidikan Di daerah tuaran Tetapi juga Di negeri Sabah Dan Di seluruh Malaysia Di mana sahaja Siaran ini Dapat di Ikuti Semoga kita semua Lebih tabah Dan lebih Bersemangat Untuk Melaksanakan Tugas dan tanggungjawab Kita Dalam situasi Yang amat Mencabar ini Saya kira Kita tidak Sabar-sabar lagi Para penonton Semua pun Tidak sabar-sabar lagi Untuk menunggu Perkongsian Yang akan Diberikan oleh Dr. Laima Oleh itu Saya Mengakhiri Ucapan saya Di sini sahaja Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim Saya dengan ini Melancarkan Perkongsian ilmu Memperkasakan PBD Pada petang ini Saya kembalikan Kepada Moderita kita Pada petang ini Perkongsian ilmu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tuan-tuan dan perempuan yang berada Bersama-sama kita pada petang ini Sebenarnya saya bersama dengan Puan Oblin berkolaborasi Menjadi moderator agar nampak Cantik dan ceria program kita Pada petang ini Sesungguhnya pihak penganjur Program ini amat menghargai Sokongan dan kehadiran tuan-tuan Dalam menjayakan program ini Sepertimana apa Dan telah dinyatakan sebentar tadi Oleh Puan PPD kita Banyak perkara yang berlaku sepanjang Setahun dua tahun ini Tetapi itu bukan merupakan satu halangan Program kita pada petang ini Merupakan satu program untuk menambah baik Untuk berkongsi Apa-apa kaedah Yang boleh membantu anak-anak murid kita Tuan-tuan dan perempuan Sebelum kita meneruskan cara Mari kita sama-sama saksikan dahulu Satu rakaman video Dari seorang guru Di daerah tuaran Berkenaan dengan isu penyertaan murid Semasa guru melaksanakan BDPR Terima kasih Salam sejahtera Salam BDPR PKP 3 Kepada semua warga pendidikan Yang dihormati sekalian Saya Cigu Jenny E. Roman Daripada SMK Tunfad Stephen K. Lutaran Sebagai seorang ketua bidang sains dan matematik Seringkali saya terdengar pelbagai keluhan Daripada rakan-rakan guru Tentang penyertaan pelajar yang tidak 100% Semasa BDPR berjalan Perbincangan kooperatif Tentang isu ini Semasa dialog prestasi Telah mengajak kami Untuk memikirkan Apakah sebab-sebab Ketidakhadiran pelajar Dalam kelas BDPR Terdapat tiga sebab utama Selain daripada Sebab-sebab lain Yang dapat kami simpulkan Yaitu Pertama Handphone Ataupun laptop Atau alat-alat peranti Kedua Data Atau lain internet Dan ketiga Kendiri pelajar itu Hasil perbincangan rakan-rakan sebaya Dan kajian tindakan Maka kami berpendapat Bahwa pelajar-pelajar dalam kelas Boleh dibahagikan kepada Lima klaster Yaitu Klaster pelajar E D C D Dan I Klaster pelajar E Adalah kategori pelajar Yang Handphone oke Data oke Dan kendiri oke Klaster pelajar B pula Adalah kategori pelajar Yang handphone oke Kendiri pelajar oke Tetapi data tidak oke Klaster pelajar C Adalah kategori pelajar Yang handphone oke Data oke Tetapi Kendiri pelajar tidak oke Klaster pelajar D Adalah kategori pelajar Yang handphone oke Data tidak oke Maka kendiri pelajar jadi tidak oke Klaster pelajar E Adalah kategori pelajar yang Tidak memiliki handphone Yang tidak dapat dikesan oleh radar Melalui klaster pelajar ini Kami dapati skop objektif PDPR menjadi Lebih mudah dan dikecilkan Dan lebih berfokus Oleh itu Melalui klaster pelajar ini Kami amat berharap Pelaksanaan PDD Melalui modul berfokus Akan dapat dijalankan Dengan lebih berkesan Dan dengan lebih mantap lagi Sekian Terima kasih Cikgu Jenny Di atas Perfungsian yang telah disampaikan Kepada kita tadi Dan itulah sebenarnya Yang dihadapi oleh guru Semasa melaksanakan PDPR di sekolah Seterusnya kita lanjutkan Program ini Dengan menjemput Maslin Maslasim Kogai Cemerlang SISC Plus PPD Tuaran Unit Sains Dan Matematik Untuk mengupas Apakah isu sebenar Yang dihadapi oleh guru Semasa melaksanakan PDPR Di persilapan Tuan Maslin Terima kasih Puan Oblin Rakan Moderator saya Rakan Sejawat saya Di Pejabat Pendidikan Daerah Tuaran Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Talaubukatu Salam Sejahtera Salam JPN Sabah Sabah hebat Katakan tidak Kepada nomor 16 Itu kita punya target Dan sudah pastilah Salam PPD Tuaran Sederap menerajui perubahan Satu program yang sangat indah Pada petang ini Yang berusaha Yang saya Ahmad Kagumi Puan Najawan Him Apa kabar Puan Pegawai Pendidikan Daerah Tuaran Tuan Timbalan Rakan-rakan kita Daripada PPD Dan sudah pastilah Sekali lagi ya Bila saya bercakap Bila saya berbicara Pada petang ini Saya perlu Mengalukan Tuan-tuan dan perempuan Kerana Tuan-tuan dan perempuan Bersama-sama kita Adalah satu Rahmat Allah SWT Terima kasih Tuan-tuan dan perempuan Saya kongsikan sedikit Saya kupaskan sedikit Apakah isu Apakah masalah Yang berlaku Di peringkat Pejabat Pendidikan Daerah Tuaran Dan mungkin juga Dihadapi Di mana-mana daerah Mengenai Pelaksanaan PDPR ini Tapi sebelum Saya pergi jauh Tuan-tuan dan perempuan Sebelum Saya pergi jauh Sebelum Saya kupas Sebelum Saya kongsikan Kepada Tuan-tuan dan perempuan Mohon Beri ruang Dan waktu Kepada saya Untuk berkongsi Seketika Apakah Bagaimanakah Keadaan PPD Tuaran ini Tuan-tuan dan perempuan Rakan-rakan saya Yang berada Di dalam talian Sama ada berada Di Sabah Ataupun Di Senanjung sana Pejabat Pendidikan Daerah Tuaran Merupakan Salah satu Pejabat Yang besar Pejabat Pendidikan Yang besar Di negeri Sabah Maknanya Bila besar itu Dia merujuk kepada Bilangan sekolah Bilangan murid dia Sudah pastilah Satu Tamu jawab Yang amat besar Perlu dipikul Lepuan Haji Dan semua Rakan-rakan di PPD Semua rakan PGB Untuk meneruskan Legasi pendidikan Di negeri Sabah Di mana Pejabat Pendidikan Daerah Tuaran ini Mempunyai 10 buah sekolah Menengah Dan 75 Sekolah Rendah Yang sekolah Rendahnya Tuan-tuan dan perempuan Ada nunjau di sana Sebanyak 42 Buah sekolah Rendah Yang dikenali Sebagai SKM Saya tidak akan sentuh SKM itu nanti Tuan-tuan dan perempuan Bila saya bercerita Mengenai isu Atau saya kupaskan Baru Saya ceritakan kepada Tuan-tuan dan perempuan Apakah kekangan kami Dalam melaksanakan Ataupun isu Dalam pelaksanaan PDP hari ini Tuan-tuan dan perempuan Sekalian Yang saya hormati Terdapat Beberapa isu Yang boleh kita simpulkan Seperti mana Tayangan video Sementara tadi Yang kita kutip Daripada Rakan guru kita Rakan ketua bidang kita Daripada SMK Tuan Puan Saya nak kongsikan SMK Tuan Puan ini Tuan-tuan dan perempuan Nun berada di Banjaran Proker Jauhnya tidak juga Kita boleh lalui Tetapi isu itu Wujud juga di situ Yang pertama sekali Sudah pastilah Sama dengan yang lain Bahawa anak-anak murid kita Ya Anak-anak murid kita ini Tidak mempunyai Gadget Tidak mempunyai Peranti Berdasarkan kepada Data maklumat Yang dikongsikan Yang dikutip Oleh kita Di peringkat pejabat pendidikan Daerah tuaran Melalui Jabatan Pendidikan Negeri Sabah Menyatakan Di sini Hanya 35% Daripada jumlah Murid kita Seramai 25 ribu Kurang lebih 25.750 orang Data ini ada Di tangan saya Kalau ada suatu data Yang tepat Alhamdulillah Tapi ini Data yang kita kutip 35% Saja yang mempunyai Peranti Ataupun Telepon Jadi ini Sudah pastilah Sudah pastilah Menjadi isu Kepada kita Hanya 35% Sedangkan Di dalam PDPR ini Memerlukan Gazet tersebut Untuk Menghubungi Untuk Mengajar Untuk melaksanakan PDPR Kepada Anak-anak murid kita Tak gitu Penoplin Ya 35% Yang ada Gazet 6% Saja yang ada Laptop Dan 12% Plus minus Yang ada laptop Dan juga Telepon Jadi keseluruhannya Hanya 53% Pada data Yang kita ada Mempunyai Peranti 47% Tentang-tentang Tidak ada Jadi sudah pastilah Kekangan Utama kita Di peringkat Pejabat Pendidikan Daerah Tuaran Ini Untuk Melaksanakan PDPR Adalah Ketidakadaan Kekurangan Peranti Ataupun Telepon Ataupun Computer Tersebut Tuan-tuan dan Puan Saya rasa Isu ini sama Dengan Tuan-tuan dan Puan Jadi data Menunjukkan 47% Di Pejabat Pendidikan Daerah Tawu ini Dari tuaran ini Maafkan saya Anak-anak murid kita Tidak Mempunyai Peranti Itu Isu yang pertama Isu yang kedua Tuan-tuan dan Puan Kalau saya cerita Sebentar tadi 42 buah sekolah Di daerah Tuaran ini Merupakan sekolah Yang SKM SKM itu Merujuk kepada Sekolah-sekolah Yang nonjauh Di sana Di bawah bukit Di bawah gunung Dan sebagainya Jadi bila Keadaan itu Wujud di tempat Kita Di daerah Tuaran Sudah pastilah Halangan Ataupun Isu yang kedua Yang menyebabkan Ketidak Satu ratus Peratusnya Anak-anak murid kita Dapat mengikuti PDPR itu Adalah Talian internet Bila jauh Memang tidak ada Talian internet Itu kekangan Yang sangat-sangat besar Kepada kita Maknanya Tidak ada Talian internet Rakan-rakan guru kita Yang punya semangat Yang sangat tinggi Bangun pagi Saya nak buat PDPR kepada Anak murid saya Yang berada di SK Kapak Yang berada di SK Montop Dan sebagainya Tetapi Bila saja mereka Berkongsi PDPR itu Melalui Apa-apa Gazet di peringkat mereka Tidak sampai Kerana Anak-anak murid kita Yang berada di sekolah-sekolah Tadi Sebentar tadi Yang saya nyatakan Tidak dapat menerima Maklumat-maklumat tersebut Jadi Yang kedua Isu Yang menjadi Cebaran kepada kita Di peringkat pejabat pendidikan Daerah Tauh ini Untuk merealisasikan Satu ratus PDPR itu dapat dilaksanakan Adalah talian internet Dan berdasarkan kepada data Yang diberi Yang dikongsikan kepada kita Ada lebih kurang 14-15 buah sekolah Di daerah tuaran ini Maafkan saya Kalau tersalah Mempunyai Talian internet Yang kurang memuaskan Tuan-tuan dan perempuan Yang ketiga Sudah pastilah Kekangan daripada ibu bapak Kita tidak ada data Menyatakan bahawa Ibu bapak ini Satu ratus peratus Tidak dapat membantu Siapa juga ibu bapak Yang tidak ingin membantu Anak-anaknya untuk belajar Tetapi kalau di rumah itu Tuan-tuan dan perempuan Hanya satu handphone Ya Bolehkah kita kongsikan Dengan anak-anak kita Yang dua, tiga orang Empat orang itu Sudah pasti itu merupakan Satu kekangan Ya Kerana Ibu bapak kita Yang nunjau Di sana Tidak mempunyai Selain anak Tidak ada Ibu bapak hanya satu Jadi sudah pasti Ya Tuan-tuan dan puan-puan Belum habis sepenuhnya Rakan saya mengupas Isu yang Sedang di Utarakan ya Dan Kita menunggu Tuan Mas Lin Ya saya Terlepas panah Tiba-tiba ada Guntur Ada petir Di rumah Maafkan saya Tuan-tuan dan puan-puan Maafkan saya Tapi itulah isu Kadang-kadang Kita tidak dapat Menjangkakan alam ini Jadi boleh saya teruskan Ya mohon maaf Saya terdikit Like disitu Karena ada Isu disini Jadi mohon maaf Tuan-tuan dan puan Senyum dulu Karena senyum itu Merupakan sesuatu sedekah Yang tidak Ada kepada orang lain Tuan-tuan dan puan Yang keempat Yang mungkin saya Bawakan kepada Tuan-tuan dan puan Adalah sikap Ya Bila saja PKP ini Sudah menjangkau Ke tahun yang kedua Anak-anak murid kita Yang selesa Sebelum ini Berjumpa dengan Gurunya Untuk belajar Secara bersemuka Tetapi PKP berterusan Mereka Mereka asik Sangat 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 teruja Untuk berjumpa Dengan rakan-rakan guru Di sekolah Mereka sangat Rindu Ya Jadi mungkin Salah satu sebab Dan kita mengharapkan Tuan-tuan dan puan Sikap ini Dapat dibendung Sikap Sambil lewat Dalam melaksanakan PDPR Untuk ketidak Ya Kebersamaan bersama-sama Guru Di kalangan Anak-anak murid kita Tidak kira dia berada Di prasekolah Hingga tingkatan Enamkah Kita mohon Tuan-tuan dan puan Sikap ini Dapat Dibendung Agar PDPR Yang kita tidak tahu Bila putusnya Dapat kita laksanakan Dengan baik Jadi empat perkara Yang saya boleh kongsikan Kepada tuan-tuan dan puan Kenapa Mengapa Isu PDPR ini Tidak dapat berlangsung Dengan Satu ratus peratus Di pejabat pendidikan Daerah tuaran Pertama sekali Saya rangkumkan semula Yaitu mengenai Ketidak adaan gazet Yang kedua Talian internet Yang ketiga Bantuan daripada Ibu bapak Dan yang keempat Sikap Jadi saya menyeru Dan saya mohon Tuan-tuan dan puan Puan yang berada Di daerah tuaran Yang berada Di mana-mana daerah Tugas kita belum Selesai di sini Tuan-tuan dan puan Desuai kenapa Saya menyatakan Bahawa Bila berlakunya PDP PDP itu perlu Disampaikan Anak-anak kita perlu Diberi pengajaran Anak-anak perlu Kita disampaikan Bila saja UPSR dimasukkan Bila saja PMR Tidak adakan Pada tahun ini Sudah pastilah PDPR Tuan-tuan dan puan Yang sangat Dinantikan itu Amat-amat Diperlukan oleh Anak-anak murid kita Agar mereka dapat Menerima Seberapa banyak ilmu Untuk dibawa Dalam kehidupan mereka Untuk dibawa Di dalam pemeriksaan Tuan-tuan dan puan-puan Sedikit kupasan Daripada saya Saya mengucapkan Terima kasih atas Kesudian Tuan-tuan dan puan Mendengar Apa yang telah Saya sampaikan Tidak semuanya Sama dengan Tuan-tuan dan puan Tapi ini Adalah apa yang berlaku Dan apa yang Saya nampak Di peringkat kami Di Pejabat Pendidikan Daerah Tuaran Saya serahkan semula Kepada Puan Ovelin Terima kasih Terima kasih Tuan Maslin Di atas Kepasan isu Yang telah Dibuktikan tadi Dan begitulah Gambaran yang ada Di daerah Tuaran Dan saya pasti Masalah yang sama juga Dihadapi Oleh tuan-tuan dan puan-puan Tidak kira Dimanapun berada Apapun keadaannya Kita sebagai Warga pendidik Harus kental Dan tabat Untuk Mengatasi Cabaran-cabaran ini Dan harus beradaptasi Dengan keadaan Semasa Terima kasih sekali lagi Tuan Maslin Sebelum Saya memperkenalkan Panel jemputan kita Saya ingin menyapa Terlebih dahulu Para penonton Yang sedang bersama-sama Dengan Kami pada petang ini Kami mengucapkan Terima kasih Di atas Pembangunan Anda Di atas penyertaan Anda Dan Pembangunan Pembangunan itu adalah Bedaan perkongsian kita Mengongsikan Apakah Yang sedang berlaku Di daerah Tuan-tuan dan Puan-puan Dan saya nampak Tadi ada yang mengongsikan Keadaan di daerah sendiri Terima kasih Terima kasih Kepada penonton Kepada warga guru Yang dari Melaka Dari Senanjung Dari Senangor Dari Pulau Pinang Seluruh Malaysia Sebab bersama-sama Dengan kami Pada petang ini Baiklah Sebelum Saya memperkenalkan Panel jemputan kami Saya ingin Membaca Serangkap Pantun Pergi ke e-pol Membawa Ketupat Membawa bersama Kurupoknya Modul berfokus Banyak manfaat Mari bincangkan Bagaimana caranya Kita Terima kasih Program kita Dengan Melihat Profil Tetamu undangan kita Yaitu Dr. Laima Sungak Kita Izinkan saya Membacakan sedikit Ringkasan Biodata Tetamu undangan kita Sementara Tuan-tuan Dan Puan-puan Melihat sendiri Profil Pembicara Yang terpampang Di skrin Dr. Laima Sungak Berasal dari Daerah Keningau Sabak Dan kini merupakan Pegawai Cemerlang SISC Plus PPD Keningau Unit Sains Social Ada banyak pencapaian Dan penglibatan Contohnya Pembentang Ketas Kerja Pelbagai Disiplin Penghasilan Inovasi Penghasilan Panduan Pelbagai Disiplin Dan Penghasilan Buku Dan yang berkaitan Dengan topik Buar bicara Santai Berimpak Kita pada Petang Ini Adalah Dr. Laima Telah menghasilkan Modul PDPR Yang telahpun Dikongsikan Di peringkat Negeri Sabak Bermula Pada tahun lalu Saya yakin Buru-buru Juga ingin tahu Dengan lebih lanjut Berkenaan dengan Panduan ini Agar Modul yang kita Berikan kepada Murid Adalah sesuai Dan berfokus Mengikut Kita sudahpun Berkenalan Dengan Dr. Laima Panel Jemputan kita Dan sudahpun Berada bersama Dengan Akita Berbalik Kepada intipati Perbincangan kita Pada hari ini Sebelum Saya Mengumumkakan Soalan Kepada Panel kita Iaitu Dr. Laima Seingin Sentuh dahulu Apa yang terkandung Dalam PPPM Pelan Pembangunan Pendidikan Indonesia 2013 Sehingga 2015 Anjakan Yang ketujuh Iaitu Kerajaan Akan memastikan Tiada Murid Tercicir Dalam Pendidikan Menerusi Pelaksanaan Di Pembelajaran Begitu juga Dengan apa yang Hasratkan Dalam PDPR Itu sendiri Memastikan Tiada Muridia akan Tercicir Dalam Pendidikan Namun Apa yang Kita hadapi Ketika ini Berdasarkan Kepasan Isu Yang telah Di Kemukakan oleh Rakan saya Sebentar tadi Dan juga Perkongsian Yang Kita telah Dengar Daripada Ketua bidang Salah Salah seorang Ketua bidang Di daerah Turan Adalah Sebaliknya Masih Ramai Yang Tercicir Dan Soalan Saya Untuk Doktor Adakah Modul ini Dapat Digunakan Untuk Mencapai Hasrat Ini Yaitu Memastikan Tiada Murid Yang Tercicir Dalam Pendidikan Dipersilakan Doktor Leymah Untuk Mengupas Ataupun Menjawab Soalan Ini Terima kasih Puan Moderator Yang Saya Hormati Barisan Kepimpinan PPD Tuaran Yang Berusaha Haji Wanihim Sebagai Pendaraju Dengan Paduan Hebat Para Timbalannya Dan Terutama Sekali Warga Pendidikan Khususnya PPD Tuaran Dan Amnya Warga Pendidikan Di Serata Malaysia Yang Ada Bersama Dengan Kita Dalam Bicara Santai Berimpak Petang Ini Salam Sejahtera Salam Damai Katakan Tidak Nomor 16 Dan Katakannya Pada Nomor 10 Terbaik Baik Sebelum Mengupas Ataupun Menjawab Persoalan Yang Telah Dikemukakan Oleh Puan Moderator Sebentar Tadi Adakah Modul Modul Dapat Digunakan Untuk Mencapai Hasrat PPPM 2013 2025 Dan Juga PDPR Yaitu Supaya Tidak Ada Murid Tercicir Dalam Pembelajaran Petang Ini Saya Coba Membawa Warga Pendidikan Sekalian Untuk Melihat Perkaitan Serta Status Modul Dan PBD Dalam Mendokong PPPM 2013 2025 Seterusnya Menyumbang Kesempurnaan FPG Baik Dewasa Ini Banyak Isu Yang Diperkatakan Bukan Sahaja Di Negara Kita Di Malaysia Tetapi Di Serata Dunia Apatah Lagi Sekarang Ini Memang Kita Berada Dalam Era Dunia Digital Jadi Apa yang Berlaku Sektor Pendidikan Juga Tidak Terkecuali Daripada Bergerak Seiring Dengan Perubahan Yang Berlaku Di Persekitaran Maksud Dia Responsif Terhadap Perubahan Yang Berlaku Di Persekitaran Tetapi Kita Lihat Satu Yang Tidak Pernah Berubah Dari Dahulu Sehingga Sekarang Ialah Pernyataan Yang Terdapat Dalam FPK Bermakna Ketekalan Pernyataan FPK Ini Tidak Diragui Lagi Sebagai Kemenjadian Akhir Proses Yang Dialami Oleh Seseorang Dalam Dunia Pendidikan Formal Baik Pelbagai Inisiatif Telah Diusahakan Dan Dirancang Dengan Sengaja Tetapi Secara Sistematik Untuk Mendokong FPK Ini Antara Pelan Perancangan Yang Cukup Sempurna Dengan Mengambil Kira Pelbagai Aspek Bukan Sahaja Pembangunan Insan Tetapi Pembangunan Negara Secara Menyeluruh Ialah PPPM 2013 2025 itu sendiri Dalam PPPM Tersebut Menetapkan Bahwa Setiap Murid Mendapat Akses Kepada Pendidikan Untuk Mencapai Potensi Diri Bagi Menghadapi Kehidupan Masa Hadapan Tidak Kira Apapun Kedahan Dan Situasi Yang Dihadapi Itu Yang Saya Maksudkan Usaha Yang Dilakukan Untuk Merealisasikan FPK Ini Tidak Boleh Bersifat Statik Tetapi Perlu Berlaku Atau Dilakukan Perubahan Secara Evolusi Selaras Dengan Keperluan Dan Tuntutan Semasa Salah Satu Perubahan Yang Mewarnai Kebiasaan Dalam Dunia Pembelajaran Selama Ini Ialah Pemansuhan UPSR Yang Mana Juga Telah Disebut Oleh Tuan PPD Tuaran Dalam Ucapan Alu-alunya Sebentar Tadi Dan Diganti Dengan PPD Sepenuhnya Maksud Dia Di Sini Semua Pelajar Harus Ditaksir Dan Dikenal Pasti Perkembangan Pengetahuannya Kemahirannya Dan Amalan Nilai Murninya Melalui PPD Nampak Tidak Kaitan Diantara PPD Dengan PPPM Maksud Dia Di Sini PPD Memang Mendukung Hasrat Murni Yang Terkandung Dalam PPPM Untuk Menyempurnakan FPK Seperti Yang kita Tahu Tujuan Murni PBD Ialah Untuk Memastikan Terdapat Perkembangan Pelajar Dalam Tiga Aspek Yang telah Saya Sebutkan Sebentar Tadi Yaitu Perkembangan Dari Segi Pengetahuan Perkembangan Dari Segi Kemahiran Dan Perkembangan Dari Segi Amalan Nilai Murni Satu Pernyataan Yang Agak Drastik Tetapi Perlu Kita Capai Bersama Yaitu Perkataan Atau Istilah Memastikan Memastikan Pelajar Mencapai Perkembangan Ada Perkembangan Dalam Tiga Aspek Yang Telah Saya Katakan Sebentar Tadi Oke Jadi Ini Yang Saya Katakan Bahwa Dunia Pendidikan Ini Sebenarnya Sinonim Dengan Sifat Dinamikan Dan Responsif Terhadap Perubahan Serta Keperluan Semasa Jadi Saya Harap Saya Serba Sedikit Sudah Dapat Memberi Ataupun Memperlihatkan Perkaitan Diantara FPK Itu Dan PBD Dan Hari Ini Kita Coba Pula Melihat Pemerkasaan PBD Menerusi Kaedah Modul Sebagai Salah Satu Alternatif Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Sebenarnya Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Modul Dalam Dunia Pendidikan Bukanlah Suatu Yang Baharu Betul Kan Puan Medereta Ya Betul Doktor Ya Tapi Kenapa Tiba-tiba Kita Macam Kelam Kabut Ataupun Banyak Memperkatakan Tentang Modulin Ya Pada Ketika Ini Jadi Sebenarnya Ini yang Berlaku Di Bukan Saja Di negara Kita Tetapi Di serata Dunia Yaitu Pendularan Ataupun Pandemik COVID-19 Yang berlaku Di dunia Yang Mana Pandemik Ini Berjaya Mengubah Berjaya Memberi Kesan Hampir 360 Darjalah Kalau saya Boleh katakan Begitu Dalam Aspek Kehidupan Kita Termasuk Lagi Lenskap Pembelajaran Dalam Dunia Pendidikan Daripada Pengajaran Dan Pembelajaran Bersemuka Yang Selama Ini Orang Saya Boleh katakan Smooth Saja Dia Punya Perjalanan Ataupun Pelaksanaannya Tiba-tiba Dengan Adanya Wabak Ini Kita Agak Tergugat Begitu kan Puan Moderata Iya Sangat Tergugat Doktor Iya Itu yang Saya katakan Tadi Daripada Pengajaran Dan Pembelajaran Secara Bersemuka Tiba-tiba Kita Beralih Kepada Pengajaran Dan Pembelajaran Yang Tidak Bersemuka Dengan Pelajar Kemudian Daripada Penyampaian Secara Wabak Kepada Karya Kelas Audio Visual Dan Pelbagai Lagi Kaedah Yang Difikirkan Dapat Menangani Ataupun Dapat Memberi Ruang Kepada Pelajar Untuk Terus Dapat Menikmati Pembelajaran Sebagai Mana Yang Dihasratkan Dalam PPPM Itu Sendiri Dan Juga Tujuan PDPR Baik Tapi Sedar Atau Tidak Kewujudan Pendularan Pandemik Ini Sebenarnya Telah Melahirkan Pelbagai Kekreatifan Pelbagai Inovasi Bukan Sahaja Dalam Dunia Pendidikan Tetapi Dalam Bidang Bidang Yang Lain Juga Jadi Ini Apa Yang Saya Maksudkan Ialah Dalam Hal Ini Pandemik Ini Mengaktifkan Pembelajaran Melalui Pendekatan Secara Online Offline Dan Offside Yang Selama Ini Yang Selama Ini Barangkali Kita Semacam Tidak Memberi Perhatian Kan Tapi Pada Ketika Ini Ketiga Platform Tadi Itulah Yang Menjadi Tunjang Dalam Menyampaikan Pengajaran Dan Pembelajaran Sedangkan Yang Menjadi Persoalan Kita Sekarang Ialah Sedangkannya Konsep PBD Itu Sendiri Ialah Penilaian Yang Berlaku Di Dalam Bilik Darjah Betulkan Saya Kalau Saya Salah Itu Yang Saya Faham Berkaitan Dengan PBD Jadi Antara Kekangan Yang Paling Kehadapan Yang Kita Hadapi Sekarang Ini Ialah Dari Segi Akses Atau Kecepaian Peranti Sebagai Mana Yang Telah Dikongsikan Oleh Rakan Sama Tugas Dengan Saya SISI Plus Sebentar Tadi Yang Juga Merupakan Rakan Rakan Moderator Kita Petang Ini Yang Itulah Kecepaian Peranti Itulah Sebenarnya Antara Lain Yang Menjadi Masalah Ataupun Kekangan Dalam Menyampaikan Pengajaran Dan Pembelajaran Jadi Kaedah Modul Ini Difikirkan Masih Dapat Merentas Kekangan Yang Dihadapi Tetapi Aspek Penyediaan Modul Itu Sendiri Perlu Perancangan Dan Ketelitian Yang Sememangnya Menuntut Komitmen Guru Sebagai Penggubal Merangkat Pelaksana Modul Inilah Sebabnya KPM Atau Kementerian Pendidikan Malaysia Mengeluarkan Panduan Asas Menggubal Dan Melaksana Modul Yang Sebenarnya Telah Lama Di Aplikasi Dalam Dunia Pembelajaran Tetapi Keperluan Untuk Mengeluarkan Panduan Asas Yang Saya Maksudkan Tadi Itu Tidaklah Mendesak Selama Ini Jadi Persoalan Dapatkah Modul Digunapakai Sebagai Salah Satu Yang Menyumbang Positif Kepada Hasrat PPPM Dan Dapatkah Modul Ini Memenuhi Hasrat PDPR Itu Sendiri Berdasarkan Kepada Apa Yang Telah Saya Jelaskan Ya Kita Boleh Gunakan Keedah Modul Sebagai Salah Satu Alternatif Mendokong Hasrat PPPM 2013 2025 Dan Mendokong Ataupun Menyokong Prinsip PDPR Itu Sendiri Isu Ini Saya Fikir Akan Kita Kupas Selanjutnya Begitukan Puan Moderator Ya Jadi Saya Kembalikan Kepada Puan Moderator Iya Saya Tuan Teruskan Baik Saya Kembalikan Kepada Moderator Untuk Isu Yang Untuk Isu Ini Ya Terima kasih Doktor Di atas Perfungsi yang Tadi Informatif Dan Menarik Saya Pasti Apa yang Telah Dijelaskan Oleh Doktor Tadi Telahpun Menjawab Persoalan Yang Telahpun Saya Utara Sebentar Tadi Jadi Ringkasnya Daripada Apa yang Telah Doktor Terangkan Modul Merupakan Salah Satu Alternatif Alternatif Ya Ada Banyak Lagi Yang Boleh Digunakan Untuk Mengatasi Keciciran Terutama Di Kawasan Yang Tidak Ada Capaian Internet Yang Baik Saya Harap Ini Setelah Mengupas Apa yang Telah Dinyatakan Oleh Doktor Tadi Baik Baik Baiklah Baiklah Teruskan Lagi Dengan Soalan Yang Seterusnya Kita Tahu Dalam PDPR Ini Ada Juga Cluster Bukan COVID Seja Ada Cluster Tapi Sekarang Ini Kita Telah Mendengar Istilah Istilah Seperti Cluster PDPR Ini Yang Menarik Ini Kan Dan Ketua Bidang SMK Tun Puat Tadi Sudah Menyentuh Berkenaan Dengan Cluster PDPR Ini Saya Ulang Sekali Lagi Contohnya Cluster PDPR A Capaian Baik Murid Ada Perhenti Cluster PDPR B Capaian Sederhana Murid Ada Perhenti Cluster PDPR C Capaian Baik Ataupun Sederhana Tapi Murid Tidak Perhenti Cluster PDPR Capaian Tiada Tapi Murid Mahu Belajar Belbagai Dan Cluster PDPR Tidak Dapat Dikesan Langsung Dan Sudah Semestinya Data-data Ini Juga Ada Di Tempat Guru Masing-masing Dan Baiknya Kalau Kita Dapat Membuat Data Ataupun Data Berkaitan Dengan Cluster-cluster Ini Sebab Ini Sangat Memudahkan Kita Jadi Soalan Saya Belikah Doktor Kongsikan Panduan Kepada Warga Pendidik Tentang Penggunaan Modul Mengikut Cluster PDPR Tadi Supayanya Yang lebih Berfokus Dan Lebih Berimpak Ini Ini Yang Sedang Ditunggu Tunggu Dan Kita Maha Meleraikan Persoalan Guru Oke Doktor Silahkan Terima kasih Sekali lagi Puan Moderita Nampaknya Bicara Santai Berimpak Kita Petang Ini Semakin Menarik Ya Kali ini Saya Mendengar Bukan Saja COVID-19 Yang Ada Cluster Tetapi PDPR Juga Ada Cluster Ya Puan Moderita Ya Puan Moderita Kali ini Ada Cluster PDPR Cluster PDPR Ya Oke Terus Doktor Baik Untuk Mengupas Persoalan Yang Dikemukakan Sebentar Tadi Oleh Karena Modul Dipilih Sebagai Salah Satu Kaedah Pembelajaran Ketika Kita Berhadapan Dengan Pandemik Ini Maka Penyediaan Modul Hendaklah Mengambil Kira Pendekatan Pendekatan Pembelajaran Yang Dikenal Pasti Sesuai Di Lokasi Masing-masing Ya Kalau Misalnya Lokasi Tersebut Mempunyai Data Yang Lebih Tinggi Penggunaan Pelajar Yang Boleh Belajar Secara Dengan Pendekatan Online Maka Pembinaan Modul itu Akan Disesuaikan Dengan Pendekatan Tersebut Begitu Yang Saya Maksudkan Penyediaan Modul ini Hendaklah Disesuaikan Dengan Pendekatan Pengajaran Dan Pembelajaran Yang Bersesuaian Baik Jadi Seperti Seperti Yang Saya Katakan Sebentar Tadi Bahwa KPM Sebenarnya Telah Mengeluarkan Ataupun Telah Ya Telah Mengeluarkan Satu Panduan Untuk Menyediakan Modul Linia Dan Di Dalam Panduan Tersebut Sebagai Mana Yang Ada Dalam Paparan Sekarang Ini Telah Dinyatakan Dengan Terperinci Sebenarnya Kriteria Kriteria Untuk Membina Modul Itu Sendiri Bagaimanapun Sebagai Mana Yang Dikatakan Dalam Buku Manual Tersebut Bahwa Itu Ialah Panduan Asas Bila Dikatakan Sebagai Panduan Asas Kita Perlu Meneliti Semula Kriteria Kriteria Yang Terdapat Di Dalam Penyediaan Modul Itu Sesuai Ketidak Dengan Pendekatan Yang Kita Guna Di Lokasi Kita Nah Itu Yang Saya Dimaksudkan Dengan Penyediaan Modul Secara Bersruktur Dan Sistematik Boleh 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 Dipahamikan Puan Moderator Bahasa yang Saya gunakan Tidaklah terlalu Sukar Untuk Dipahami Begitu Saya Menyampaikannya Oke Jadi Jika Jika kita Lihat Dalam Peparannya Seperti Yang Saya Katakan Tadi Dia Mempunyai Kriteria Tetapi Saya Perlu Tegaskan Sekali Lagi Bahwa Kriteria Yang Kita Tetapkan Untuk Membina Modul Itu Perlu Disesuaikan Dengan Kita Punya Lokality Ataupun Kesesuaian Yang Ada Di Lokasi Kita Kesesuaian Itu Ataupun Lokasi Kita Tidak Mempunyai Persamaan Tentu Sekali Mempunyai Perbezaan Maksud Saya Tentu Sekali Mempunyai Perbezaan Oke Jadi Kriteria Itu pun Tidak Akan Sama Walaupun Apa Walaupun Tujuan Yang Sama Tetapi Perlu Diingat Ya Macam Anakun Penyediaan Modul Ini Salah Satu Yang Tidak Boleh Kita Tinggalkan Ialah Di SKP Sebab Di SKP Itu Merupakan Kita Boleh Umpamakan Sebagai Kitab Ataupun Rujukan Untuk Kita Melaksanakan Kurikulum Jadi Jangan Sekali-kali Tinggalkan Di SKP Ketika Kita Menyediakan Wadiur Baik Orang Orang Saba Selalu Cakap Kalau Cakap-cakap Sejak Tidak Bukti Nanti Karena Cakap Tidak Serupa Bikin Begituk Itu Puan Moderator Betul Doktor Jadi Mau Setunjuk Bukti Ini Kan Ya Sudah Kita Cakap Tentang Penyediaan Modul Itu Tentang Kriteria Itu Jadi Kita 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 Mau Kongsi Bukti Bukti Ataupun Module Yang Telah Digunap Pakai Ataupun Dibina Berdasarkan Kriteria Yang Dimaksudkan Baik Ini yang Baik Sebelum Saya Lupa Ini yang Saya Kata Tadi Kalau Kita Membina Module Ini Kita Tengok Perkaitannya Ataupun Data Yang Kita Ada Berkaitan Dengan Latar Belakang Sesaran Kita Dan Juga Data Berkaitan Dengan Pendekatan Yang Sesuai Di Lokasi Kita Misalnya Kalau Di Lokasi Kita Lebih Tinggi Yang Boleh Guna Online Jadi Masih Tetap Ada Nota Bersruktur Tetapi Penerangan Tentang Bagaimana Module Itu Dilaksanakan Tidak Tidak Mendesak Di Sini Sebab Bila Online Kita Dapat Berbicara Ataupun Dapat Melihat Progres Bagaimana Sesaran Kita Melakukan Kerja Tetapi Untuk Yang Offline Ataupun Yang Tanpa Capaian Sebagai Mana Yang Ada Dalam Peparan Ini Inilah Kriteria Sekurang-kurangnya Ada Kriteria Ini Dalam Pembinaan Module Yang Saya Maksudkan Tadi Baik Saya Kongsikan Contoh Module Berdasarkan Kriteria Dan Contoh Yang Saya Paparkan Ini Adalah Module Yang Telah Digunakan Oleh Kalangan Pendidikan Di Daerah Saya Yaitu BPD Keningo Dan Module Ini Telah Digubal Oleh PK 1 Di SK Apinapin Dan Untuk Pengetahuan Semua Warga Pendidik SK Apinapin Ini Merupakan Sekolah Yang Berada Di luar Bandar Dan Dan Semua Kluster PDPR Yang Disebutkan Sebentar Tadi Itu Ada Di Sekolah Ini Jadi Saya Padaan Dengan Kuaran Kan Doktor Ya Begitu Jadi Kalau Kalau Kita Teliti Modul Yang Dibina Ini Kalau Kita Tengok Di Sini Dan Saya Pikir Semua Warga Pendidikan Sudah Maklum Dengan Hal Ini Dan Beginilah Sepatutnya Yang Perlu Kita Tulis Ataupun Perlu Kita Lakukan Apabila Kita Membina Modul Untuk Pelajar-pelajar Kita Pada Masa Sekarang Inilah Terdapatnya Panduan Untuk Melakukan Aktiviti Dan Perlu Kita Ingat Juga Di Sini Apabila Kita Menulis Panduan Untuk Melaksanakan Aktiviti Ini Kita Perhatian Kita Perlu Memerhatikan Juga Bahasa Yang Kita Gunakan Untuk Menjelaskan Panduan Aktiviti Sebab Apa Kita Tidak Bersemuka Kemungkinan Kita Tidak Dapat Bersemuka Dengan Pelajar Jadi Panduan Aktiviti Ini Perlu Jelas Dan Mudah Difahami Oleh Sesaran Baik Kita Tengok Yang Seterusnya Kalau Kita Tengok Di Sini Sebagai Mana Yang Saya Katakan Sebentar Tadi Salah Satu Kriteria Utama Yang Modul PDPR Yang Sesuai Dengan Kedahan Semasa Kita Yaitu Mempunyai Nota Nota Ini Sebagai Rujukan Walaupun Sebenarnya Kita Percaya Dan Kita Yakin Bahwa Pelajar Kita Di rumah Ada Buku Teks Yang Merupakan Rujukan Utama Tetapi Kita Serankan Kita Adakan Ataupun Sertakan Rujukan Nota Rujukan Dalam Modul Yang Kita Bina Dan Nota Rujukan Itu Tentu Sekali Merujuk Kepada Ataupun Merupakan Fahaman Guru Suara Guru Yang Ingin Disampaikan Kepada Pelajar Berkaitan Dengan Modul Yang Disediakan Maksudnya Di sini Modul Ini Mengganti Diri Guru Itu Bila Pelajar Membaca Modul Ini Ataupun Menerima Modul Ini Pelajar Itu Dapat Merasakan Seolah Berhadapan Dengan Cegudian Itu Yang Saya Maksudkan Nota Rujukan Mengikut Bahasa Yang Ingin Disampaikan Oleh Tenaga Pengajar Atau Kita Sebagai Warga Pendidik Seolah Kita Berhadapan Dengan Pelajar Kita Jadi Kita Ada Keperluan Disampaikan Dari Hakti Maksudnya Dokter Seolah Disampaikan Dengan Penuh Kasih Sayang Iya Betul Puan Moderator Disampaikan Dengan Penuh Kasih Sayang Saya Setuju Dengan Itu Istilah Bila Kita Ada Unsur Kasih Sayang Jadi Ketika Kita Menyediakan Modul Ini Kita Berfikir Siapa Sesaran Kita Bagaimana Keupayaan Mereka Bagaimana Sepatutnya Saya Perlu Mengubal Ataupun Membenar Menulis Modul Ini Supaya Tidak Sia-sia Sampai Ketangan Pelajar Macam Itu Dengan Kasih Sayang Ya Puan Moderator Baik Walaupun Kita Tidak Bersemuka Dengan Pelajar Keberangkalian Yang Tinggi Kita Tidak Bersemuka Dengan Pelajar Tetapi Dalam Kelangan Guru Di Daerah Saya Tidak Juga Melupakan Set Indoksi Yang Boleh Meransang Pemikiran Pelajar Untuk Meneruskan Pembelajaran Maksudnya Sebelum Belajar Adalah Benda-benda Ataupun Adalah Perkara-perkara Yang dilakukan Oleh pelajar Sebelum Kebentuk Ilmiah Yang Sebenarnya Itu Maksudnya Meransang Pemikiran Dan Seterusnya Kalau kita Lihat Di sini Setiap Aktiviti Yang Disediakan Ini Diletakkan Tipi Diletakkan Tipi Dan Lengkap Apa? Lengkap Selain Daripada Peletakan Tipi Kita Juga Meletakkan Refleksi Kendiri Pelajar Ataupun Exit Tiketan Di sini Jadi Maksudnya Walaupun Kita Tidak Bersama Dengan Pelajar Kita Tidak Dapat Berinteraksi Secara Bersemuka Dengan Pelajar Tetapi Kita Masih Dapat Mengetahui Perkembangan Pelajar Ataupun Tahap Penguasaan Pelajar Dengan Adanya Perletakan Tipi Sebentar Tadi Itu Yang Saya Sudah Perlihatkan Seperti Ini Dalam Setiap Aktiviti Yang Terdapat Dalam Module Kemudian Tidak 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 Memadai Dengan Adanya Peletakan Tipi Ini Kita Letakkan Lagi Satu Refleksikan Diri Yang Mana Pelajar Sendiri Melakarkan Apa Yang Sudah Mereka Pelajari Dan Bila Kita Membaca Apa Yang Pelajar Lakar Di Sini Sebagai Guru Kita Tentu Sekali Dapat Mengenal Pasti Penguasaan Pelajar Terhadap Apa Yang Kita Sudah Berikan Kepada Mereka Jadi Panjang Lebar Saya Bercakap Puan Moderator Jadi Harap Saya Sudah Ataupun Menghampiri Persoalan Yang Telah Dikemukakan Sebentar Tadi Jadi Saya Kembalikan Kepada Puan Moderator Terima Terima kasih Doktor Di Atas Penjelasan Tadi Saya Yakin Apa Yang Telah Disampaikan Itu Telah Meneraikan Apa Yang Terbukul Di Hati Guru Ataupun Persoalan Yang Warga Pendidik Ingin Kemukakan Dan Saya Harap Dari Penalangan Doktor Tadi Telah Mendapat Penjelasan Penoblin Ya Penoblin Dah Hebat Kita Pada Petang Ini Tetapi Senang Kongsikan Puan Oblin Seketika Bahawa Rakan-rakan Kita Yang Berada Di Dalam Talian Sekarang Ini Kita Perlu Umumkan Ya Kerana Ini Semangat Satu Perkonsen Sangat Baik Berapa Ramai Yang Ada Di Dalam Talian Kalau Kita Lihat Puan Cuba Umumkan Supaya Rakan-rakan Kita Tahu Bahawa Program Kita Ini Merupakan Satu Program Yang Diterima Dan Mempunyai Impak Tinggi Kepada Rakan-rakan Kita Sebentar Tadi Saya Telah Melihat Hampir Satu Ribu Dan Mungkin Sekarang Ini Macam Mana Tuan Mas Lin Ya Betul Terima Kasi Alhamdulillah Syukur Kedat Allah Teruskan Puan Maafkan Saya Ya Dan Terima Kasih Juga Kepada Para Warga Pendidik Sebab Telah Memberi Komen-komen Yang Positif Di Ruangan Komen Dan Saya Baca Dulu Beberapa Sebelum Kita Ke Soalan Seterusnya Doktor Silakan Terima Itu Yang Terima Ya Penggunaan Modul Menjadi Pilihan Utama Di Kawasan Pedalaman Capaian Internet Yang Langsung Tiada Atau Capaian Internet Yang Sangat Terlah Ini Telah Dibuktikan Sendiri Keberkesanan Modul Ini Di Kawasan Yang Tidak Ada Capaian Internet Terima Kasih Saya Pasti Ini Cigo Cigo Robot Taringan Yang Telah Berkongsi Tentang Penyataan Ini Oke Ada Banyak Lagi Dan Ada Juga Yang Mahu Supaya Panduan Bina Modul Untuk PDPR Ini Dikongsikan Jadi Harap Doktor Dapat Memberikan Bahan Ini Untuk Perkongsian Untuk Manfaat Kepada Warga Pendidik Jadi Terima Kasih Sekali Lagi Di Atas Respon Yang Sangat Baik Dari Warga Pendidik Oke Baiklah Kita Teruskan Ke Soalan Yang Seterusnya Oke Modul Ini Adalah Kaedah Alternatif Yang Boleh Digunakan Oleh Guru Untuk Mentaksir Perkembangan Murid Dan Soalan Saya Ialah Bagaimana Kaedahnya Dilaksanakan Supaya Guru Dan Murid Sendiri Mengetahui Dengan Jelas Tentang TP Ataupun Tahap Penguasaan Yang Mereka Akan Perolehi Dan Satu Lagi Bagaimana Modul Ini Disalurkan Lokasi Di Kala Pandemik Ini Ada Sedikit Doktor Sentukan Tadi Tapi Mohon Dijelaskan Lagi Supaya Guru-guru Jelas Dengan Apa yang Saya Utarakan Tadi Jadi Saya Persilahkan Doktor Untuk Menjawab Soalan Ini Dipersilahkan Terima kasih Sekali Lagi Baik Bila Mendengar Jumlah Warga Pendidik Yang Menyertai Ada bersama-sama Dengan Kita Pada ketika Ini Puan Moderator Hati Saya Penuh Dengan Kasih Sayang Maksud Dia Maksud Dia Di Sini Kalau Diberikan Perhatian 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 Maksud Maksud Dia Kalau Saya Sangat-sangat Mengharapkan Apa yang Kita Kongsikan Ataupun Bicarakan Petang Ini Ya Puan Moderator Benar-benar Dapat Memberi Manfaat Kepada Warga Pendidikan Yang Ada Bersama Dengan Kita Pada Ketika Ini Jadi Saya Sedaya Upaya Saya Dengan Sedaya Upaya Coba Untuk Mengupas Persoalan Yang Dikemukakan Yaitu Bagaimana Modul Ini Dilaksana Supaya Guru Dan Murid Itu Sendiri Mengetahui Dengan Jelas Berkaitan Dengan Tipi Yang Mereka Peroleh Dan Bagaimana Sepatutnya Di Modul Ini Disal Disal Bagaimana Berkenan Baik Saya Coba Mendekati Isu Ini Ataupun Persoalan Ini Warga Pendidik Sekalian Baik Seperti Yang Telah Saya Jelaskan Tadi Bahawa Untuk Membina Modul Ini Kita Melihat Kriteria Ada Dipaparkan Reka Bentuk Juga Ada Dipaparkan Sesuai Dengan Pendekatan Dan Juga Keedah Yang Kita Pilih Dalam Menyampaikan Pengajaran Dan Pembelajaran Jadi Memang Tidak Dapat Dinafikan Bahwa Untuk Menyediakan Modul Ini Memang Perlu Ataupun Menuntut Komitmen Dari Warga Pendidikan Sekalian Komitmen Yang Saya Maksudkan Disini Bukan Saja Komitmen Dari Segi Masa Komitmen Dari Segi Tenaga Tetapi Juga Komitmen Dari Segi Daya Kritis Malahan Perlu Ada Perkataan Disini Yang Sesuai Saya Gunakan Pengorbanan Yes Pengorbanan Doktor Saya Suka Istilah Itu Doktor Dan Maafkan Saya Menyampur Seketika Bila Kita Melihat Kepada Pengorbanan Sudah Pastilah Dengan Apa Yang Berlaku Sekarang Guru Murid Semua Ibu Bapak Perlu Ada Pengorbanan Sesuai Dengan Apa Yang Doktor Nyatakan Tidak Begitu Buan Doktor Kembalikan Semula Iya Betul Begitulah Yang Sebenarnya Saya Maksudkan Dan Kita Lihatkan Pengorbanan Dalam Kalangan Warga Pendidik Kita Terutamanya Terutamanya Yang Bertungkus Untuk Menyediakan Modul Ini Ada Kalanya Gapur Tidak Berasap Betul Tidak Puan Moderator Sedih Mendengarnya Doktor Dan Jejak Matang Pula Termasuk Pendamping Puan Moderator Petang Ini Ada Kalanya Terpaksa Terpaksa Membiarkan Bini-binian Kesejukan Saya Kata Ada Kalanya Maslin Macam Ada Kaitannya Tetapi Itulah Yang Berlaku Namanya Pengorbanan Kita Nggak Melihat Bahwa Maafkan Saya Doktor Kita Nggak Melihat Bahwa Rekan-rekan Guru Kita Ini Berusaha Dengan Sebaik Mana Sesuai Dengan Apa Yang Dinyatakan Iya Betul Saya Sangat Setuju Saya Sangat Setuju Sebab Saya Melihat Di Daerah Saya Sendiri Bagaimana Usaha Guru untuk Coba Mereka Sesuatu Untuk Memenuhi Ataupun Memenuhi Keperluan Murid Mereka Ataupun Kita Punya Warga Ataupun Sasaran Dalam Konteks Pengajaran Dan Pembelajaran Ini Jadi Itulah Warga Pendidik Pengorbanan Baik Dalam Hal Ini Para Penggubal Perlu Memiliki Macam Yang Saya Kata Tadi Kita Menggubal Ini Bukan Sahaja Memerlukan Komitmen Pengorbanan Tetapi Yang Paling Penting Yalah Data Sebab Sekarang Ini Kita Bergerak Kita Tidak Dapat Bergerak Ataupun Kita Tidak Dapat Melakukan Sesuatu Dengan Betul Apatah Lagi Tepat Sekiranya Kita Tidak Memiliki Data Jadi Apa Data Yang Kita Perlukan Kalau Sekiranya Kita Membina Modul Oke Macam Yang Telah Diperkatakan Awal Dalam Perbicaraan Ini Data Berkaitan Dengan Keupayaan Pelajar Cuma Kemudian Data Berkaitan Dengan Bilangan Pelajar Yang Ada Peranti Bilangan Ataupun Lokasi Yang Langsung Tidak Ada Cepayaan Internet Semua Itu Kita Perlu Ada Dan Syukur Saya Mendengar Tadi Sememangnya Data Data Itu Ada Ada Dengan Kita Dan Itu Yang Membolehkan Kita Dapat Membina Modul Ini Dengan Lebih Tepat Sesuai Dengan Keperluan Pelajar Oke Jadi Rekabontuk Kita Kena Ambil Kira Tidak Lagi Boleh Pakai Ataupun Dulu Ada Istilah One Size Fits For All Tapi Sekarang Ini Istilah Sompama Itu Tidak Lagi Dapat Diguna Pakai Oke Jadi Saya Bagaimana Saya kata Seperti contoh Binaan Modul yang Saya sudah Paparkanlah Yang ini Di awal Dalam Isu Kedua Tadi Ini Antara Paparan Contoh Modul Dan Yang Seterusnya Ini Juga Adalah Contoh Modul Yang Memenuhi Kriteria Yang Telah Dikatakan Sebentar Tadi Mempunyai Panduan Pelaksanaan Dan Disertakan Bersama Dengan Pentaksiran Kalau Kita Tengok Disini Telah Disediakan Nama Murid Ada Disini Kelas Ada Disini Nama Guru Subjek Ada Disini Maksud Dia Disini Pembinaan Modul Ini Kalau Sekiranya Guru Subjek Itu sendiri Guru Subjek Yang sepatutnya Menangani Subjek Ini Tidak 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 Dapat Melaksanakan Modul Ataupun Pengajaran Dan Pembelajaran Pada Ketika Itu Oleh Kerana Penyediaan Modul Yang Dirancang Dengan Rapi Dan Jelas Dengan Pernyataan Tentang Bagaimana Melaksanakan Modul Ini Jadi Guru Pengganti Pun Masih Dapat Melaksanakan Pengajaran Dan Pembelajaran Berdasarkan Modul Oke Jadi Sampai Begitu Sekali Ketelitian Kita Untuk Membina Modul Ini Macam mana Saya Mau Cakap Saya Perlu Kata Begini Dalam Kedahan Kita Sekarang Ini Kita Tidak Perlu Terlalu Golajok Untuk Memberikan Tugasan Kepada Pelajar Dokter Ada Lagi Satu Istilah Jangan Tamaha Bilangnya Jangan Tamaha Jadi Kalau Tamaha Nanti Apa Yang Kita Dapat Itu Tidak Dapat Saya Kembalikan Pada Dokter Maafkan Saya Saya Tengok Jangan Yang Dari Rakan-rakan Dari Semenanjung Dengarkan Dapat Istilah Baru Dari Sabah Hari Ini Tamaha Jangan Tamaha Apapun Dengan Kata Lain Jangan Belajok Kita Tidak Perlu Belajok Untuk Menyampaikan Pengajaran Dan Pembelajaran Asalkan Kita Tidak Lari Dari DSKP Dan Asalkan Kita Dapat Menyampaikan Kita Dapat Menjamin Penguasaan Pelajar Untuk Tiga Aspek Yang Tadi Itu Pengetahuan Kemahiran Dan Dan Nilai Murni Oke Jadi Orang Bilang Biar Lambat Asal Selamat Boleh Digunapakai Lagi Kalau Sekarang Ini Boleh Doktor Boleh Kak Boleh Juga Tapi Boleh Juga Istilah Kampung Itu Alon Alon Tapi Sampai Ataupun Kalau Dalam Penyediaan Ataupun Pemberian Modul Ini Berangkali Kita Boleh Tukar Prasa Itu Biar Tidak Laju Biar Tidak Golojo Tetapi Bersruktur Smart Dan Sampai Kepada Matlamat Asal Begitu Untuk Penyampaian Mbak Dio Oke Apa Isu yang Tadi itu Persoalan yang Kedua itu Bagaimana Menyalurkan Bagaimana Masa Sekarang ini Adalah Musim Pandemik PKP Jadi Kalau Di Daerah Doktor Sendirilah Macam Mana Modul Ini Disampaikan Ke Tempat-tempat Yang Sepatutnya Buru-buru Menyampaikan Ke Tempat Yang Sepatutnya Oh Ya Baik Sebelum Saya Lupa Pula Berkaitan Dengan Persoalan Pertama Yang Tadi Sebelum Bagaimana Kita Menyampaikan Modul Ini Kita Memastikan Bagaimana Pelajar Itu Sendiri Dapat Mengetahui Tahap Ataupun TP Yang Diperolehnya Dan Bagaimana Guru Itu Sendiri Dapat Mengetahui Dengan Jelas Perkembangan Pelajar Yang Menjadi Sasaran Untuk Modulnya Begini Jadi Modul Yang Telah Kita Edar Kepada Pelajar Itu Kita Perlu Kutip Semula Kita Perlu Kutip Semula Setelah Disiapkan Oleh Pelajar Dan Itu Yang Dinyatakan Dalam Kriteria Pembinaan Modul Ini Bahwa Modul Ini Perlu Difikirkan Pelaksanaan Pastikan Tempo Yang Kita Berikan Kepada Pelajar Itu Cukup Bagi Pelajar Untuk Menyiapkan Modul Yang Diberikan Kepadanya Kalau Tidak Nanti Berlaku Lambangan Lambangan Lambakan Lambakan Tugasan Begitu ya Puan Moderator Jadi Jadi Selepas Modul Diberikan Dan Diberi Tempo Yang Sesuai Untuk Menyiapkan Kita Akan Kutip Semula Kita Akan Kutip Semula Pereksa Dan Beri Maklum Balas Kembalikan Kepada Pelajar Sebelum Memberikan Modul Yang Seterusnya Jadi Dari Sinilah Kita Akan Tahu Kecepaian Pelajar Kita Dan Pelajar Itu Sendiri Akan Tahu Dimana Tahap Penguasa Oke Jelas Disini ya Dan Menyentuh Tentang Bagaimana Menyalurkan Modul Ini Daerah Saya Untuk Lokasi Yang Terpaksa Kita Berikan Modul Ini Secara Hard copy Kita Guru-guru Warga Pendidik Warga Pendidik Di daerah Saya Akan Kelokasi Akan Kelokasi Dan Menyerahkan Modul Ini Secara Bandel Tetapi Berstruktur Lengkap Dengan Apa Yang Sepatutnya Dilakukan Ada Juga Dalam Kalangan Lokasi Di Daerah Saya Yang Memaklumkan Kepada Ibu Bapak Tentang Penyampaian Modul Ini Dan Ibu Bapak Akan Berusaha Untuk Mendapatkan Modul Ini Di lokasi Yang Telah Dipilih Untuk Mendapatkan Ataupun Mendapatkan Modul Tetapi Dalam Keadaan Begitupun SOP Itu Itu Tetap Di Utam Jadi Saya Fikir Saya Mendekati Persoalan Yang Di Utarakan Jadi Saya Kembalikan Kepada Puan Modareta Terima kasih Doktor Di atas Penjelasan Tadi Saya Yakin Telahpun Menjawab Soalan Tadi Dan Harap Apapun Kedanya Kita Bersabar Dengan Kedahan Yang Ada Dan Mudah-mudahan Suatu Ketika Akan Redah Juga Cabaran Yang Kita Hadapi Ini Jadi Sebelum Kita Sambung Untuk Seterusnya Mari kita Berhenti Rehat Dahulu Untuk Memberi Laluan Kepada Penajah Kita Yaitu Akademi Youtuber Kita Bersama Sebentar Lagi Tuisyen Online Percuma Tuisyen Online Percuma Layari www.akademi Youtuber Bagi mengikuti Tuisyen Online Secara Percuma Prasekolah Sekolah Rendah Sekolah Menengah Semua Ada di Akademi Youtuber Rujuk Jadual Dilaman Sesawang www.akademi Youtuber Semoga Masa Terluang Anak-anak Anda Diisi Dengan Sebaiknya Tuisyen Online Percuma Mestilah Akademi Youtuber Kita Kembali Lagi Untuk Meneruskan Program Ini Dan Tanpa Mendengarkan Masa Saya Kemukakan Soalan Yang Seterusnya Soalnya Saya petik Dari Pernyataan Yang ada Dalam PDPR Itu Sendiri PDPR Itu Dalam Menu PDPR Yaitu Modul Ini Hendaklah Berasaskan RPH Yang Dirancang Mohon Doktor Jelaskan Peserta Dengan Contohnya Sekali Terima kasih Puan Madareta Sekali Lagi Kita Teruskan Doktor Silahkan Doktor Atas Soalan Tadi Saya rasa Doktor Dengar Tak Soalan Sebentar Tadi Boleh Tidak Rakan Saya Ini Yang Mantap Ini Mengalami Semula Ya Terima Kasih Doktor Soalan Yang Keempat Tadi Kita Kita Minta Doktor Untuk Berkongsikan Kepada Kita Ingin Memetik Penyataan Yang Ada Di dalam Manual PDPR Yaitu Model Ini Hendaklah Berasaskan RPH Yang Dirancang Model Ini Hendaklah Berasaskan RPH Yang Dirancang Mohon Sekali Lagi Kebijaksanaan Doktor Untuk Menjelaskan Kepada Kita Ya Dengan Contohnya Sekali Dan Seterusnya Merungkai Inti Utama Bual Bicara Kita Ini Bagaimanakah Model Berfokas Ini Dapat Memperkasakan PVD Itu Soalan Doktor Jelas Dan Dipersilahkan Doktor Sekali Lagi Baik Sekarang Saya Jelas Baik Terima Kasih Sekali Lagi Baik Kita Coba Untuk Mengupas Isu Yang Dikemukakan Sebenarnya Tadi Itu Pernyataan Dalam Buku Panduan PDPR Itu Sendiri Yaitu Module Ini Hendaklah Berasaskan RPH Yang Dirancang Maksudnya Seperti Yang Telah Saya Jelaskan Di Awal Tadi Itu Bahwa Penyediaan Module Ini Ada Kriteria Tersendiri Jadi Sebenarnya Untuk RPH Walaupun Kita Tidak Bersemuka Dengan Pelajar Tetapi RPH Ini Perlu Juga Kita Sediakan Sebab RPH Ini Merupakan Plan Utama Yang Membolehkan Kita Dapat Melaksanakan Modul Ini Secara Sistematik Jadi Apa Yang Perlu Ada Kita Umpamakan RPH Yang Kita Kita Sediakan Untuk Yang Sesuai Dengan Itu Modul Ini Adalah Sebagai Checklist Kita Sebenarnya Untuk Melaksanakan Modul Sebab RPH Ini Kita Tidak Beri Kepada Pelajar Betul Tidak Jadi Itu Yang Saya Katakan RPH Ini Merupakan Kita Punya Checklist Untuk Melaksanakan Modul Tadi Itu Yang Perlu Ada Dalam RPH Untuk Modul PDPR Ini Kita Perlu Nyatakan Sesaran Kita Siapa Subjek Yang Terlibat Apa Kemudian Yang Paling Penting Itu Yalah Dinyatakan Standard Gandungan Dan Standard Pembelajaran Serta Objektif Pembelajaran Dinyatakan Dalam RPH Itu Seperti Biasa Juga Cuma Kalau RPH Yang Biasa Itu Dalam Kedahan Normal Kita Tidak Adalah Tempo Pelaksanaan Kan Dan Kita Tidak Adalah Cakap Ataupun Kita Tidak Adalah Tulis Tentang Panduan Kerja Buat Tetapi Dalam Penulisan RPH Untuk Modul PDPR Ini Perlu Ada Ini Sebagai Satakan Tadi Itu Untuk Kita Punya Checklist Untuk Membolehkan Kita Lebih Terarah Dan Terfokus Ataupun Mempunyai Fokus Dalam Melaksanakan Modul Jadi Ini Dia punya Contoh Contoh Template RPH Dan Sebenarnya Telah Dipaparkan Bersama Dengan Contoh Contoh Modul Sebentar Tadi Itu Baik Jadi Satu Lagi Isu Yang Kita Coba Kupas Yaitu Inti Bicara Santai Berimpat Kitab Petang Ini Yaitu Bagaimana Modul Berfokus Ini Dapat Memperkasa DVD Walaupun Sepanjang Perbicaraan Ini Sebenarnya Kita Telah Memperkatakan Perkaitan Bagaimana Modul Ini Dapat Melestarikan Pelaksanaan PBD Itu Sendiri Walaupun Kita Tidak Dapat Bersemuka Dengan Pelajar Tetapi Betul Betul Doktor Kita Melestarikan PBD Itu Itu Yang Paling Jelas Sekarang Sepulangkan Kepada Doktor Sekali Lagi Ya Betul Terima kasih Sekali Lagi Tuan Moderator Yang Kalau Orang Sama Bilang Awantan Faham Kau Apa Itu Awantan Doktor Yang Itu Saya Terlepas Pandang Tau Apa Itu Ya Biarlah Biarlah Rasnya Kita Terima kasih Satu gelaran Sangat baik Saya Mengharapkan Gelaran Itu Merupakan Gelaran Yang Baik Ceria Dan Kita Dapat Bekerjasama Dengan Begini Baik Terima kasih Pak Doktor Teruskan Baik Jadi Untuk Yang Isu Yang Tadi Itu Bagaimana Modul Ini Modul Berfokus Ini Dapat Memperkasa PBD Jadi Saya Suka Berkongsi Berkaitan Dengan Yang Ini K4M Modul Memperkasa PBD Apa K4M Ini Mari Kita Lihat Benar-benar Apakah K4M Ini Warga Buruk Kita Ya Betul Puan Modalita Kita Perlu Perhatikan Sebab Ini Yang Mengukuhkan Kedudukan Modul Itu Dalam Memperkasa PBD Jadi K itu Saya Rujuk Sebagai Kriteria Penyediaan Penyediaan Modul Sebagai Mana Yang Telah Dibincang Ataupun Telah Dibicarakan Teliti Dan Panjang Lebar Di Awal Perbicaraan Kita Sepanjang Perbicaraan Kita Sebenarnya Itu Yang Saya Rujuk Sebagai K Dan 4M Itu M Yang Pertama Melengkapkan Modul Dengan Arahan Atau Nota Rujukan Itu M Yang Pertama Modul Yang Disediakan Itu Perlulah Ada Arahan Yang Jelas Dan Perlu Ada Nota Rujukan Untuk Membolehkan Pelajar Faham Apa Yang Perlu Dilakukan Baik Dan M Yang Kedua Yang Saya Maksudkan Disini Meletakkan Perolehan PP Dalam Setiap Aktiviti Pembelajaran Sebagaimana Yang Kita Lihat Dalam Kriteri Ataupun Dalam Modul Yang Telah Dikongsi Sebentar Tadi Bahwa Setiap Aktiviti Pembelajaran Itu Ada PP Perolehan Diletakkannya Jadi Itu Yang Saya Rujuk Sebagai M Yang Kedua Dan M Yang Ketiga Mengambil Kira Latar Belakang Sesaran Atau Fokus Mengikut Kluster PDPA Yang Ini Tentu Berkaitan Dengan Reka Bentuk Itu Tadi Reka Bentuk Pembinaan Modul Yang Disesuaikan Dengan Pendekatan Pengajaran Dan Pengajaran Yang Digunakan Dan M Yang Keempat Saya Mentafsir Dia Dengan Fransa Ini Yaitu Mengambil Tahu Data Keupayaan Sesaran Atau Ini Bukan Fosa Ini Fokus Fokus Berdasarkan Pendekatan Pembelajaran Jadi Itu Sebenarnya K4M Dapat Membolehkan Modul Ini Memperkasa PBD Kalau Sekiranya Semua Yang Ada Di Sini Tips Katakan Ini Kan Ya Betul Tips Tips Yang Sangat Berguna Sangat Tinggi Nilainya Doktor Kalau Dalam Matematik Formula Ini Kalau Dalam Matematik Kan Dapat Satu Formula Untuk Menyelesaikan Sesuatu Begitu Oke Pak Novelin Saya tertarik Dengan Tiga 4M Tuan-tuan dan perempuan Rakan-rakan yang berada Di dalam Tilyan Sebut Atau Bila Ternampak Tiga 4M Ingat Doktor Lema Sebenarnya Mengideakannya Ini Sudah Pasti Idea ini Memudahkan Sebuah Rakan-rakan Kita Yang berada Di sekolah Sana Tidak Begitu Ya Inilah Betul-betul Yang Inilah Ciri Modul Yang Betul-betul Boleh Memperkasakan PBD Telah Merangkumi Secara Keseluruhan Bermula Bermula Isunya Datanya Dan Seterusnya Penyelesaian Oke Sekarang Doktor Ya Itu yang saya Maksudkan lah Bagaimana Modul ini Sebenarnya Kita yakini Dapat Memperkasakan PBD Dan Sebenarnya Apabila Diberi Kepercayaan Ataupun Diajak Bersama Untuk Berbicara Santai Berimpak Oleh PBD Tuaran Terima kasih Sekali lagi Terima kasih Dengan Ajakan Untuk Berbicara Santai Petang Ini Jadi Dapat Sehaja Ajakan Ini Sebenarnya Saya Mulai Membaca Membaca Beberapa Kajian Ataupun Dapatan Yang Diperoleh Oleh Pengkaji Pengkaji Kita Yang ada Di Malaysia Inilah Berkaitan Dengan Keberkesanan Modul Baik Kita Tengok Ya Pada Tahun 2015 UTM Ada Melakukan Satu Kajian Berkaitan Dengan Modul Yang Mereka Laksanakan Di Peringkat Prasekolah Dan Kalau Tidak Silap Saya Mengingat Modul Yang Mereka Gubal Itu Adalah Untuk Menangani Isu Yang Dihadapi Oleh Warga Pendidik Prasekolah Pada Ketika Itu Yaitu Mereka Berhadapan Dengan Isu Kekurangan Bahan Untuk Menangani Tunjang Yang Ada Kaitan Dengan Sosio Emosi Jadi Ada Satu Modul Yang Telah Digubal Dan Dijurintis Di Beberapa Sekolah Dan Dapatannya Sangat Menarik Sebenarnya Dimana Modul Tersebut Berjaya Menangani Dan Meningkatkan Ataupun Menyelesaikan Isu Yang Dihadapi Jadi Itu Antara Lain Yang Boleh Menambah Keyakinan Kita Bahwa Modul Ini Memangnya Dapat Kita Gunapakai Untuk Membantu Pelajar-pelajar Yang Ada Isu Dalam Pembelajaran Begitu Juga Yang Dilakukan Oleh Gabungan Tiga Universiti Yaitu UMT UPSI Dan Universiti Sultan Zainal Abidina Terengganu Ini Memfokuskan Kepada Pelajar-pelajar Di Institusi Pengajian Tinggi Dan Dapatan Yang Sama Modul Yang Mereka Bina Itu Memberi Impak Yang Positif Kepada Pelajar-pelajar Kalau Saya Tidak Salah Dalam Pembacaan Saya Itu Seterangnya Ialah Pelajar-pelajar Pengajian Islam Yang Mana Pada Ketika Itu Menghadapi Masalah Dari Segi Penguasaan Bacaan Bahasa Arab Jadi Modul Yang Telah Mereka Gubal Itu Bercaya Memurangi Isu Yang Dihadapi Dan Pada 2017 Juga Ada Ada Yang Melakukan Kajian Berkaitan Dengan Modul Ini Juga Tetapi Dapatan Ini Agak Menarik Dan Ini Setarannya Di Sekolah Menengah Agak Menarik Sebab Apa Modul Yang Digubal Itu Tidak Berjaya Ataupun Begitu Dapatan Yang Diperoleh Dalam Kajian Ini Maksudnya Disini Bila Dibandingkan Dengan Pengubalan Modul Itu Dengan Pengajaran Secara Tradisional Tidak Terdapat Banyak Perbezaan Dapatan Untuk Perkembangan Pelajar Dengan Menggunakan Pendekatan Tradisional Kaedah Tradisional Dalam Penyampaian Pengajaran Dan Pembelajaran Dengan Kaedah Modul Sama Jadi Maksudnya Disini Macam Ini Warga Pendidikan Sekalian Dalam Kita Mengubal Modul Ini Dalam Kita Mempercayai Modul Ini Sebagai Salah Satu Alternatif Yang Boleh Digunakan Untuk Melestarikan Ataupun Memastikan Pelajar Kita Memperoleh Tiga Aspek Kemenjadian Tadi Yang Saya Katakan Itu Yaitu Pengetahuan Kemahiran Dan Juga Nilai Murni Pada Masa Yang Sama Dapat Melestarikan Ini PBD Kita Tidak Menafikan Ada Kalanya Kekecewaan Itu Kita Hadapi Tetapi Itu Adalah Perkara Biasa Orang Bilang Kalau Dalam Penyelidikan Sekiranya Terdapat Kepincangan Ataupun Dapatan Yang Agak Bercangga Itu Sebenarnya Adalah Gap Gap Kita Yang Mendorong Kita Untuk Membuat Kajian Yang Lebih Mendalam Begitu Juga Dengan Modul Apabila Sekali Kita Membina Modul Modul Itu Tidak Diambil Endak Oleh Pelajar Modul Itu Tidak Memberi Kesan Kepada Pelajar Modul Itu Tidak Difahami Oleh Pelajar Kecewa Itu Memang Kecewa Sebab Tenaga Kita Sudah Salurkan Di Sana Untuk Membina Modul Tersebut Tetapi Seperti Yang Saya Katakan Tadi Itu Sebenarnya Mencambahkan Kita Punya Pemikiran Ataupun Kita Punya Mendorong Kita Untuk Lebih Meneliti Kenapa Sebenarnya Modul Itu Sebegitu Kejadiannya Jadi Saya Pikir Petang Ini Saya Harap Saya Sudah Mendekati Persoalan Ataupun Isu Yang Dipertanggungjawabkan Kepada Saya Kalaupun Berangkali Saya Tidak Menyelesaikan Tapi Sekurang-kurangnya Mendekati Dan Memberi Idea Kepada Warga Pendidikan Untuk Memperkasakan PBD Melalui Modul Berfokus Jadi Itu Sahaja Dari Saya Saya Kembalikan Kepada Modul Terima kasih Doktor Di atas Perkongsian Yang Sangat Hebat Tadi Banyak Maklumat Kita Dapat Ada Formula Lagi Yang Kita Dapat Jadi Saya Pasti Apa Yang Telah Disampaikan Tadi Itu Telah Meleraikan Persoalan Di hati Warga Pendidik Terima kasih Sekali Lagi Doktor Dan Dan Ada Ada Banyak Respon Dari Warga Guru Di Sini Dari Pelbagai Negeri Dan Mari kita Lihat Beberapa Yang Telah Dikongsikan Tips Yang Sangat Berguna K 4M Nah Kita Ingat Ini Untuk Memperkasak PBD Ingat Tips Ini K 4M Terima kasih Atas Perkongsian Yang Bermanfaat Ini Dari SK St. Beaufort Jadi Terima kasih Kerana Telah Merespon Apa Yang Telah Kita Kongsikan Ataupun Telah Kita Dengar Pada Petang Ini Ada Yang Bertanya Tentang Link Kehadiran Sabar Dulu Pasti Akan Dikongsikan Sebelum Sesi Ini Berakhir Dan Kepada Mereka Yang Tidak Sempat Untuk Mendengar Perkongsian Yang Bermanfaat Ini Harap Dapat Ikuti Link Yang Sama Ataupun Berikan Rakan-rakan Kita Link Yang Sama Supaya Mereka Juga Dapat Menikmati Perkongsian Yang Sekiranya Sangat Bermanfaat Ini Yang Telah Kita Sama-sama Kupas Pada Petang Ini Oke Tibalah Masa Kita Untuk Sesi Soal Jawab Kalau Sekiranya Warga Pendidik Ada Persoalan Boleh Type Di Ruang Comment Dan Nanti Kita Akan Bacakan Untuk Doktor Laimah Oke Sambil Sambil Saya Menunggu Soalan Kami Menunggu Soalan Dari Warga Pendidik Saya Ada Satu Soalan Yang Seingin Tanya Doktor Oke Doktor Mungkin Ada Yang Merasakan Bahawa Penyediaan Modul Itu Agak Rumit Sebab Perlu Formula Tadi Itu Jadi Apa Apa Komen Doktor Berkenaan Dengan Ini Adakah Betul Rumit Ataupun Mungkin Ada Saranan Lain Doktor Supaya Kelangan Guru Terus Bersemangat Dan Tidak Merasakan Bahawa Pembinaan Modul Ini Suatu Yang Menyusahkan Ataupun Mengambil Masa Yang Banyak Dipersilakan Doktor Terima kasih Puan Moderator Saya Coba Untuk Mendekati Persoalan Yang Dikemukakan Sebenarnya Bercakap Tentang Payah Kerumitan Ataupun Kita Katakan Kalau Kita Bercakap Tadi Belbagai Macam-macam Kriteria Bukan Macam-macam Ada Beberapa Kriteria Yang Perlu Kita Ambil Kira Untuk Membina Modul Kemudian Muncul Lagi K4M Yang Perlu Diberi Perhatian Untuk Menjamin Modul Itu Dapat Memperkasa PBD Jadi Saya Tidak Nafikan Berangkali Dalam Kelangan Pendidikan Ada Yang Berfikir Wah Rumit Juga Mau Bikin Modul Ini Banyak Betul Dia punya Disimpin Tidak Sebenarnya Inti Dia Disini Macam Seperti Yang Saya Katakan Tadi Pembinaan Modul Itu Mengikut Bahasa Lokasi Kita Mengikut Bahasa Data Yang Kita Ada Dan Kriteria-kriteria Yang Dipaparkan Itu Seperti Juga KPM Menyunting Kriteria Itu Sebagai Panduan Asas Bila Dikatakan Sebagai Panduan Asas Itu Perlu Kita Sesuaikan Dengan Keperluan Kita Sendiri Dalam Keadaan Kita Sekarang Ini Saya Suka Menggunap Pakai Istilah Macam Nia Apapun Yang kita Lakukan Tidak Ada Yang Salah Dan Tidak Ada Yang Tidak Betul Asas Dapat Memenuhi Keperluan Pembelajaran Dan Dapat Memberi Sumbangan Kepada Perkembangan Pengetahuan Kemahiran Dan Juga Nilai Tambah Dari Seginilai Murni Yang Dimiliki Oleh Pelajar Jadi Payah Sangat Sukar Pembinaan Modul Itu Sebenarnya Kalau Puan Moderata Bagaimana Itulah Saya Yakin Ataupun Betul Apa yang Telah Dinyatakan Oleh Doktor Tadi Itu Kita Haruslah Sabar Dan Harus Sistemitik Dalam Apa Yang Kita Buat Dan Apa Yang Kita Sampaikan Itu Kepada Anak Murid Saya Rasa Kalau Sebagai Guru Tidak Ada Yang Salah Kan Doktor Tidak Ada Yang Salah Guru Sendiri Yang Tahu Akan Kepayaan Murid Dimana Murid Itu Berada So Kita Pasti Memahami Apa Situasi Di Kawasan Itu Dan Pasti Apa Yang Guru Sampaikan Itu Menepati Kita Rasa Sebab Guru Sendirilah Yang Tahu Kadang Sebenar Murid Itu Itu Pendangan Saya Doktor Betul Doktor Kalau Saya Melihat Penerangan Doktor Dan Apa Yang Telah Dikongsikan Maafkan Saya Oleh Pak Noblen Sebentar Tadi Memang Apa Yang Telah Dinyatakan Oleh Doktor Dan Pendapat Daripada Puan Noblen Adalah Sesuatu Yang Tepat Yang Melihat Anak Murid Itu Dibawa Adalah Cikgu Yang Tahu Anak Murid Itu Dibawa Adalah Cikgu Jadi Cikgu Dia Kena Tahu A Sampai Z Satu Hingga Satu Ribu Mengenai Anak Murid Dia Dapat Memberi Apa Yang Dikendaki Oleh Anak Murid Tersebut Tak Gitu Doktor Ya Kesimpulannya Jangan Risau Guru Guru Tidak Ada Yang Mempersalahkan Apa Yang Guru Buat Dan Memanglah Sebagai Guru Apa Yang Kita Buat Itu Dari Semasa Ke Semasa Itu Adalah Pembelajaran Kita Juga Untuk Kearah Yang Lebih Baik So Jangan Risau Dengan Pemikiran Yang Mungkin Menghantui Ataupun Mungkin Membuatkan Kita Rasa Tertekan Dengan Situasi Ini Dan Saya Pasti Apa Yang Telah Dibuat Selama Ini Pun Kalaupun Mungkin Ada Yang Tepuran Tetapi Saya Pasti Dengan Perkongsian Hari Ini Dengan Apa Yang Telah Dijelaskan Telah Menambah Baik Lagi Ilmu Yang Ada Pada Kita Oke Jadi Terima Kasih Doktor Di Atas Penjelasan Tadi Mari Kita Lihat Lagi Di Ruangan Komen Saya Nampak Di Sini Tidak Ada Soalan Semuanya Rata Rata Setuju Dengan Apa Yang Telah Dibicarakan Pada Petang Ini Jadi Saya Yakin Buat Bicara Kita Pada Petang Ini Telah Berjaya Melupas Persoalan Guru Berkenaan Dengan Modul Yang Digunakan Sama Sapi Di PR Ini Jadi Ablin Ablin Maafkan Saya Menyampus Ketika Saya Tengok Rata Rata Daripada Rakan Rakan Kita Yang Berada Dalam Talian Sementara Tadi Doktor Bantu Dulu Bilangnya Apa Yang Dibat Kongsikan Kalau RPS Mengenai Modul Tersebut Mungkin Selepas Sini Ataupun Bila-bila Masa Melalui Kita Di Pejabat Pendidikan Daerah Ataupun Melalui Apa-apa Medium Doktor Mohon Dikongsikan Contoh-contoh Kalau Ada RPS Berkenaan Dengan Penggunaan Modul Tersebut Itu Saya Nampak Permintaan Permintaan Yang Saya Nampak Dari Pada Awal Tadi Dengan Modul Yang Telah Doktor Kongsikan Terima kasih Doktor Ya Modul Yang Mesra Pengguna Kepada Ibu Bapak Wow Ini yang Kita Maukan Sebab Siapa Lagi Yang Boleh Menolong Murid Itu Sekarang Kalau Bukan Bapak Sendiri Kan Ibu Bapak Sendiri Jadi Ini Saya Sangat Menarik Kita Dapat Membina Modul Yang Mesra Ibu Bapak Iya Itu Yang Bicara Santai Kita Petang Ini Yang Saya Kata Di Awal Perbicaraan Itu Penyampaian Itu Dengan Menggunakan Bahasa Yang Bahasa Atau Pengelaras Bahasa Yang Dipahami Oleh Semua Latisan Begitulah Mesra Ibu Betul Puan Novelin Maafkan saya Mungkin Kita Ternampak Ada sedikit Isu Di sini Terutama Bila Contoh Contoh Apa Yang Kita Nampak Di PPD Tuaran Ini Lebih Kurang Ada Sekolah Sekolah SKM Dia Jauh Ya Mungkin Kita Di Beringkat PPD Sudah Banyak Sudah Kaedah-kaedah Yang Telah Kita Laksanakan Minta Sedikit Tip Daripada Puan Doktor Bagaimana Kita Nak Mengumpul Model Bagi Kau Modul Maafkan saya Saya tersasun Model Modul Modul Bagi kawasannya Jauh Di Pada Laman Ini persoalan Sebenarnya Tapi pada Masa yang Sama Kita Kongsikan Riadakan Semuanya Di sini Untuk Rakan-rakan Kita Mungkin Jauh Di sana Untuk Bagaimana Kaedah Kita Mengumpulkan Modul Tersebut Yang Sekolah-sekolah Di Pada Laman Terima kasih Kembali Kepada Doktor Baik Terima kasih Dengan Isu ini Saya Fikir Ini adalah Isu Serata Dimana-mana Berlaku Asalkan Tempat itu Ada kawasan Pedalaman Ataupun Jauh Di Pelusuk Sana Memang Akan Menghadapi Masalah Yang Sama Jadi Kalau Tanya Saya Bagaimana Tips Untuk Mengumpul Modul Di kawasan Pedalaman Yang Sukar Di Apa Di Dicapai Apatah Lagi Dalam Kedahan Sekarang Ini Yang Kita Tidak Sebebas-bebas Untuk Bergerak Kesana Sini Stay Safe Kato Puan Moderator Jadi Kalau Tanya Saya Bagaimana Tips Itu Yang Ini Saya Fikir Yang Paling Tepat Untuk Menjawab Persoalan Ini Adalah Yang Berada Di Lokasi Itu Sendiri Betul Kalau Tanya Saya Saya Minta maaf Saya Minta maaf Kalau tidak Dapat Menjawab Dengan Tepat Isu Ini Tetapi Saya Tidak Boleh Saya Tidak Dapat Mewakili Suara Yang Berada Di lokasi Itu Sendiri Tidak Tidak Pak Doktor Nanti Dalam Komen Ini Juga Ada Perkongsian Dari Warga Guru Bagaimana Mereka Menyalurkan Modul Itu Kekawasan Pedalaman Kalau Di sini Saya Nampak Contoh Jaringan Pintar Bersama PIBQ Dan PIBG Yes Correct Dan mungkin Sebentar lagi Ada Ada Tips Dari Tuan Timbalan Untuk Dikongsikan Kepada Semua Bagaimana Di daerah Torang Sendiri Itu Telah Menyelesaikan Penghantaran Modul Itu Kekawasan Kekawasan Yang Sepatutnya Jadi Tidak Pak Doktor Saya Rasa Sama Sahaja Dimanapun Kawasannya Dan Apa Yang Paling Penting Itu Adalah Mengikuti SOP Yang Telah Pun Ditetapkan Oke Sekarang Saya rasa Untuk Soalan-soalan Itu Kita Tamatkan Di sini Sebab Masa pun Hampir Pukul Lepas Tengah Dan Terima kasih Kepada Semua Yang Merespon Ada Banyak Respon-respon Dalam Ruan Komen Terima kasih Dan Saya pasti Ianya Telah pun Menjawab Persoalan-persoalan Warga Pendidik Yang Lain Yang Mungkin Ada Soalan Tetapi Terjawab Sendiri Dalam Ruangan Komen Itu Jadi Terima Kasih Sekali Lagi Teruskan Berkongsi Jadi Masa Amat Mencumber Kita Sekarang Ini Saya Persilahkan Timbalan Untuk Mengupas Secara Keseluruhan Apa Yang Telah Dibual Bicarakan Pada Petang Ini Jadi Saya Jemput Tuan Timbalan Untuk Memperkatakan Secara Keseluruhan Ulasan Keseluruhan Terhadap Bual Bicara Kita Pada Petang Ini Dipersilahkan Puan Timbalan Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Puan Moderator Bersama Tuan Moderator Kita Pada Petang Ini Yang Berusaha Puan Raja Wanihim Osman Pegawai Pendidikan Daerah Pejabat Pendidikan Daerah Tuaran Merangkap Penaung Program Pita Pada Hari Ini Yang Saya Hormati Dr. Laina Sungab Perawai Cemelang SISC Plus PPD Kening Sabah Yang Yang Merupakan Tetamu Undangan Khas Kita Yang Kita Memang Bawa Khas Untuk Tuan Tuan Dan Puan Puan Dan Tidak Lupa Kepada Tuan Tuan Dan Perempuan Yang Berada Dalam Talian Secara Maya Pada Hari Ini Assalamualaikum Dan Salam Sejahtera Salam PPD Tuaran Sedera Menerajui Perubahan Salam Sektor Pembelajaran PPD Tuaran Mencabar Kemustahilan Berimpak Dan Berfokus Alhamdulillah Syukur Kedera Tilahi Kali Ini Kali Pertama Saya Rasa Untuk Membuat Rumusan Yang Paling Sukar Pernah Saya Laksanakan Bukan Saja Yang Diberikan Oleh Puan Pencerama Kita Semuanya Yang Bagus Cantik Belakar Memang Memberikan Impak Tetapi Yang Menyukarkan Saya Membuat Rumusan Ialah Soalan Soalan Daripada Tuan dan Puan Moderator Pun Merupakan Isi-isi Penting Untuk Dibawa Bersama Dalam Buat Rumusan Ini Sahabat Tahniah Tuan Puan Moderator Dan Saya Yakin Tetamu Has Telah Berjaya Merupas Satu Lapisan Yang Sangat Kepasan Yang Sangat Hebat Yang Semestinya Sangat Sangat Mau Diketahui Oleh Semua Yang Diluar Sana Untuk Mengetahui Alat Tujuh Pendidikan Kita Pada Masa Yang Sukar Ini Dalam Usaha Mendepani Cabaran Memperkasakan Pentaksirat Bidik Narja Ataupun PBD Melalui Model Berfokus Sebagai Keadaan Alternatif PDPR Jadi Seperti yang Saya katakan Tadi Amat Sukar Walaupun Dalam Berapa Ketika Tadi Dapatlah Saya Simpulkan Bahawa Kejayaan Pelaksanaan PBD Sangat Bergantung Kepada Kejayaan Semua Sekolah Menyedia Dan Melaksanakan PDPR Yang Berimpak Dan Berkualiti PDPR Hanya akan Mendapat Impak Yang Jelas Dan Maksima Jika Mendapat Kerjasama Atau Gabungan Tenaga Buah Fikiran Dan Tindakan Daripada Pelbagai Pihak Iaitu Tindakan Dan Penglibatan Penjabat Pendidikan Daerah Dari Semua Peringkat Sektor Dan Unit Ini Memang Kita Sedang Amalkan Dan Yang Kedua Tahap Keseriusan Tindakan Pentadbir Dan Guru Di Sekolah Dan Yang Ketiga Tahap Sokongan Dan Dokongan Ibu Bapa Terhadap Sesi PDPR Anak Dan Yang Keempat Yang Paling Penting Ialah Pandangan Dan Penerimaan Murid Kita Terhadap Sesi PDPR Yang Dilaksanakan Dengan Mengambil Kira Kuantiti Dan Kualiti Penerimaan Bahan Dari Pelbagai Kaedah Pengambilan Semua Tugasan Pengembalian Semua Tugasan Yang Diberikan Dan Penerimaan Reflexi Oleh Murid Daripada Guru Yang Terlibat Yang Ini Sangat Membantu Jika Dapat Diaplikasikan Dengan Baik Dan Jika Semua Pemboleh Ubah Ini Dalam Membentuk Kejayaan Ini Akan Dapat Bergerak Dalam Satu Garisan Yang Sama Menuju Arah Yang Sama Pasti Dapat Menghasilkan PDPR Sebagai Satu Medium Penghasilan Impak Dalam Pemerkasaan PBD Secara Langsung Jadi Di Peringkat PBD Tuaran Petadbir Sekolah Dan Guru Kita Di Daerah Memahami Hakikat Ini Dan Telah Berusaha Bersungguh-sungguh Untuk Melaksanakan PDPR Ini Dengan Pelbagai Kaedah Ada Termasuk Memberikan Modul Kepada Murid Bagi Semua Mata Pelajaran Melalui Serahan Di Pusat Pusat Transit Dengan Pengawalan Yang Ketat Dan Mematuhi Garis Panduan Dan SOP Yang Sedang Berkuat Kuasa Yang Ini Kita Sudah Laksanakan Dan Kita Yakin Kita Akan Menunggu Impak Yang Lebih Besar Lagilah Dan Atas Peluang Dan Ruang Yang Ada Ini Kami Di PPD Tuaran Ingin Merakamkan Ucapan Terima Kasih Kepada Pusat Kawalan Operasi Bencana Daerah Tuaran Dan Pusat Kesehatan Daerah Atas Kelulusan Dan Kitmat Nasihat Dalam Pematuhan SOP Yang Sedang Berkuat Kuasa Ini Jadi Ucapan Terima Kasih Juga Pada Semua Pihak Termasuk Ibu Bapak Yang Sentiasa Memberikan Kerjasama Sepanjang Sesi PDPR Diadakan Untuk Tujuan Itu Secara Peribadi Saya Merajak Semua Pihak Tuan Puan Puan Bersama Memberikan Fokus Kepada Tindakan Yang Perlu Demi Kelangsungan Kecemerlangan Anak-anak Di Semua Lapisan Tanpa Memikirkan Kekangan Yang Ada Pada Masa Ini Jadi Itu Sedikit Kepasan Yang Kita Dapat Gabungkan Sebab Seperti yang Saya Beritahu Tadi Memang Kalau Disimpulkan Macam Saya Membentang Satu Sebab Moderator Pun Mempunyai Isi-isi Bukan Saja Soalan Tetapi Isi-isi Yang Bermanfaat Untuk Kita Semua Jadi Untuk Itu Sekian Dan Terima Kasi Lindungi Diri Lindungi Semua Kembali Kepada Moderator Kita Silakan Tuan Terima Kasi Encik Rosli Lina Timbalan PPD Sektor Pembelajaran PPD Di atas Rumusan Yang Begitu Manfaat Tadi Saya Pasti Apa Yang Telah Kita Buat Bicarakan Pada Pertama Ini Pembuskan Secara Keseruhan Oke Jangan Lupa Link Sudah Pun Difongsikan Dan Untuk Pengetahuan Warga Pendidik Lini Hanya Tuan-tuan dan Puan-puan Kita Sambung Sambung Tuan-tuan dan Puan-puan Bahwa Tuan-tuan dan Puan-puan Perlu Menyisi Link Hadiran Dan Kita Akan Tutup Link Hadiran Ini Setengah Jam Selepas Program Kita Tamat Bagi Pihak Pejabat Pendidikan Daerah Tuaran Saya Mengucapkan Ribuan Terima kasih Kepada Dr. Laimah Dr. Laimah Terima kasih Banyak Atas Perkongsian Yang Begitu Bermanfaat Seperti mana Yang Dinyatakan Oleh Tuan Rusdi Sementara Tadi Kami Juga Bagi JK Pelaksana Mengucapkan Ribuan Terima Kepada Puan Naja Wan Him Sangat Baik Sangat Tinggi Dapat Bersama Sama Kita Daripada Awal Satu Masa Yang Sangat Tepat Tania Puan Naja Terima kasih Kepada Puan Rusdi Panel Jumputan Kita Dan Tidak Lupa Juga Kepada Cikgu Putra Dari Ayu Seorang Yang Sangat Sempoi Dan Mempunyai Pengetahuan Yang Sangat Jelas Puan Sobe Yang Berada Di Belakang Tabir Kita Tanpa Mereka Lagi Di Hadapan Tuan Tanda Puan Kita Juga Mengucapkan Terima kasih Kepada Semua Rakan Yang Berada Di PPD Tuaran Kerana Sokongan Mereka Memberi Kita Suatu Impak Yang Sangat Baik Kerja Ini Bukan Kerja Kami Tapi Kerja Kita Bersama Untuk Anak Murid Kita Di Daerah Tawo Di Sabah Di Daerah Tuaran Maafkan Saya Di Sabah Dan Di Malaysia Mohon Telah Disediakan Untuk Rekod Dalam SPLKM Baiklah Sebelum Kami Mengundur Diri Mohon Maaf Mohon Maaf Sekali Lagi Bagi Saya Yang Selalu Bersama Sama Dengan Puan Novelin Ya Kalau Dia Dapat Online Mohon Maaf Kalau Ada Terkasar Bahasa Tersilap Kalau Ada Bahasa Kampung Biasa So Itulah Aroninya Kita Di Dalam Satu Persahabatan Serahkan Kepada Telepon Ovelin Kalau Ada Tuan Tuan Dan Puan Untuk Air Kalam Saya Bacakan Pantun Ini Sekali Lagi Tuaipadi Antara Masak Esok Jangan Layu-layuan Intai Kami Antara Nampak Esok Jangan Rindu-rinduan Sebelum Kita Menghairi Kita Jumpa Lagi Pada Tujuh Hari Bulan Tujuh Satu Lagi Program Bersama Kami Dengan Cigu Putra Daripada Ayu Kita Nantikan Satu Lagi Itu Yang Yang Bermenempat Yang Dapat Kita Kongsikan Sekian Wabilai Topik Wahid Wassalamualaikum Kita Berjumpa Lagi Pada Lain Siaran Terima Kasi Selamat Berjumpa Bye Bye Berikutan Pengumuman Penutupan Sekolah Sehingga Akhir Persekolahan Pengajaran Dan Pembelajaran Secara Home Based Learning Tetap Diteruskan Oleh Itu Kami Di Akademi Kuba Menyediakan Tuisyen Online Percuma Pertama Di Malaysia Dari Prasekolah Hinggalah Ke Sekolah Menengah Dengan Kerjasama Edidik Malaysia Dan Kelab Guru Malaysia Kenapa Bayar Jika Anda Boleh Dapat Percuma Bermula Percuma Selamanya Akan Percuma Manfaatkan Peluang Yang Ada Jangan Tunggu Lagi Setailah Sekarang Untuk Maklumat Lanjut Layari www.academi Youtuber Dibawakan Kepada Anda Oleh Akademi